Unrivalet Medicine God Season 161 Bab 1611 membalas rasa tidak bersyukur dengan kebaikan. Menghabiskan upaya Hercules, Song Kiang akhirnya menyempurnakan Pil Cloud Immortal Unbosom. Dia diam-diam menghela nafas lega, menyeka keringat di dahinya, dan meratapi dalam hatinya, sangat lelah. Mengabaikan levelnya, kesulitan pemurnian dari Unbosom Immortal Cloud Pil sudah tidak kurang dari beberapa Pil Define peringkat kesulitan rendah. Tapi saat ini, suara mengejek masuk ke telinganya. Lihatlah dirimu sedang memperbaiki Pil Surgawi peringkat 3, mengapa kamu seperti mengalami sembelit? Aku bahkan agak ragu sekarang, apakah kamu benar-benar Dewa Alkimia bintang 4? Mereka semua mengatakan bahwa Anda pernah menjadi orang nomor 1 Dewa Alkimia bintang 3 menara Pil. Saya rasa standar ini juga biasa-biasa saja. Ejekan Gu Han tampak sangat tajam di telinga. Jelas, dia sudah lama menyelesaikan penyempurnaan, menyaksikan Song Kiang memurnikan dengan ekspresi geli di sampingnya. Song Kiang marah sampai wajahnya marah dan dia berkata dengan marah, Pang, jangan terlalu sombong. Keluarkan Pil Obat Anda agar dilihat semua orang, lalu merajalela dengan saya. Petik 2 Gu Han mengangkat bahunya dan berkata, Lihat, lihat, apa aku takut padamu. Setelah saya selesai menyempurnakannya sekarang, saya mengamati di samping untuk sementara waktu. Mengenai memenangkan Ruki sepertimu, aku masih memiliki kepercayaan diri. Petik 2 Selesai berbicara, Gu Han langsung membuka tungku. Saat semua orang melihat Pil Obat Gu Han, masing-masing dan setiap wajah mereka menunjukkan ekspresi putus asa. Mengapa, mengapa anak itu benar-benar dapat menyempurnakan Pil Cloud Immortal Unbosom bermutu tinggi? Petik 2 Perbedaannya terlalu besar, dengan situasi penyempurnaan Pil Song Ki yang, paling-paling juga kelas menengah atau rendah. Petik 2 Sai, mungkinkah kota Kekaisaran Langit Surgawi milikku, tidak ada yang bisa keluar dan mengurus ini? Masing-masing dan setiap orang ini mendesah tanpa henti. Beberapa hari ini, mereka dipicu dengan buruk oleh Gu Han. Hanya saja tidak ada dari mereka yang memikirkan Ye Yuan sama sekali. Karena Ye Yuan saat ini tidak akan dimasukkan dalam kelompok junior dulu. Ye Yuan adalah sesepuh menara Pil, itu adalah eksistensi dengan status yang sangat tinggi. Bagaimana mungkin untuk terlibat dalam tingkat persaingan ini? Tetapi jika tidak menghitung Ye Yuan, benar-benar tidak ada seseorang yang mampu menahan kejeniusan Gu Han sekarang. Dia sudah membuat Heavenly Eagle Imperial City kehilangan semua wajahnya. Ekspresi Song Ki yang sangat jelek. Orang-orang sadar akan urusan mereka sendiri, dia menganggap bahwa pil obatnya kemungkinan besar hanya bermutu rendah. Pil obat ini, dia berjuang keras untuk memperbaiki. Wajah Gu Han menunjukkan ejekan saat dia berkata, kenapa tidak berani buka, atau apakah Anda sudah tahu bahwa Anda kehilangan? Tidak masalah, menurut kesepakatan kita sebelumnya, orang yang kalah membungkuk tiga kali kepada pemenang, lalu berkata tiga kali, aku pemula, yang sangat mengagumi Lord Gu Han, dan masalah ini akan dipertimbangkan. Petik 2. Wajah Song Ki yang memerah, berdiri di sana bingung. Di sebuah gedung sudut, kepala tetua kota Kekaisaran Sungai Abadi memiliki pandangan yang menyesal. Dia berkata sambil tersenyum, Broter Ruo Su, sepertinya kota Kekaisaran Langit Surgawi Anda benar-benar tidak memiliki penerus. Saya mendengar bahwa ini adalah murid yang paling Anda banggakan. Dia sebenarnya hanya memiliki sedikit kemampuan ini. Petik 2. Wajah Ruo Su menjadi hitam seperti wajan dan berkata, Ling Zikun, kamu baru saja mendapatkan jackpot dan bertemu dengan murid yang baik. Menjadi sombong untuk apa? Petik 2. Ling Zikun tersenyum dan berkata, Saudara Ruo Su, jangan marah. Junior berdebat sedikit, kenapa kamu sangat marah? Anda lihat saat murid perempuan Suanyu kala hari itu, dia jauh lebih tenang dari Anda. Petik 2. Ruo Su berkata sambil mendengus dingin, Ling Zikun, apakah kamu datang ke kota Imperial Heavenly Eagle untuk bersenang-senang, atau apakah kamu benar-benar memiliki masalah penting? Jika tidak ada hal penting, silakan pergi. Petik 2. Ling Zikun tersenyum dan berkata, Lihat apa yang kamu katakan, lelaki tua ini secara alami datang ke sini karena aku punya urusan penting. Tetapi masalah ini tidak mendesak untuk saat ini, jadi saya berhenti lebih lama di sini. Sementara aku melakukannya, biarkan orang-orang kecil bertanding sedikit, itu juga dianggap berkenalan. Petik 2. Huh, Ruo Su mendengus dingin dan berhenti berbicara. Di tengah kerumunan, di sudut yang tidak mencolok, Ye Yuan bertanya pada Ning Tianping di sebelahnya dengan suara rendah, semua yang lain melakukan ini. Ning Tianping menganggup dan berkata, kalau tidak, berandal ini terlalu sombong, tapi tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Itu sebabnya dia sombong sampai sekarang. Petik 2. Dalam hal ini, Ning Si Yu juga tunduk pada Gu Han. Ye Yuan tidak memiliki emosi marah yang berlebihan. Pertengkaran kecil semacam ini sama seperti anak-anak yang berjuang melawan arusnya. Cakrawala dan pikirannya jauh dari apa yang bisa dipahami oleh Gu Han, anak seperti ini. Hanya saja Ning Si Yu juga dianggap separuh muridnya. Dikalahkan oleh bocah kecil, dia masih merasa malu. Mengapa? Magang Senior Brother Song adalah murid yang paling dihargai oleh Kepala Penatua Ruo Su, itu tidak akan menanggung kerugian dan ingin menolak hutang Anda, kan? Kata Gu Han sambil tersenyum, itu bukanlah senyuman. Wajah Song Ki yang berubah menjadi warna hati babi. Menjadikannya, Dewa Alkimia Bintang 4, tunduk pada Dewa Alkimia Bintang 3, dan bahkan harus memanggil tuan orang lain, ini bahkan lebih tidak nyaman daripada memakan lalat. Tetapi di depan begitu banyak orang, jika dia menarik kembali kata-katanya, maka apa yang dia hina bukan hanya dia sendiri, ada juga seluruh orang-orang di kota Kekaisaran Langit Surgawi. Sialan, dunia macam apa ini? Mengapa ada begitu banyak makhluk aneh? Petik 2 Song Ki yang memaki dalam hatinya, memutuskan hatinya, dan baru saja akan membungkuh, tetapi kerahnya dipegang oleh seseorang dari belakang. Berbalik untuk melihat, dia tidak bisa menahan untuk membuka mulutnya lebar-lebar. Ketika para penonton melihat pemuda ini yang tiba-tiba muncul, masing-masing dari mereka menjadi sangat bersemangat, hampir berteriak. Ye Yuan melakukan gerakan tangan diam, mengisyaratkan semua orang untuk diam. Orang-orang itu segera mengerti dan langsung diam. Tapi ekspresi antisipasi di wajah mereka tidak bisa disembunyikan apapun yang terjadi. Gu Han melihat reaksi semua orang, wajahnya menunjukkan ekspresi yang mencurigakan. Siapa ini mengapa setiap orang memiliki ekspresi seperti ini? Sepertinya begitu anak ini datang, dia bisa mengatasi gelombang pasang yang mengamuk. Pihak lain jelas hanya dewa asal penyelesaian besar. Dalam hal alam, dia bahkan tidak setinggi dia. Ruki seperti ini ingin mengalahkannya. Bermimpilah. Bukankah dia melihat bahwa dewa alkimia bintang 4 di depannya ini sudah kalah darinya? Kamu. Song Ki yang baru saja akan berbicara tetapi diganggu oleh Ye Yuan. Dia berkata dengan dingin, baiklah, serahkan padaku di sini. Anda pergi ke satu sisi dan menonton. Petik 2. Melihat Ye Yuan berkata begitu, Song Ki yang mirip dengan diberikan amnesti dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan benar-benar akan maju saat ini. Orang harus tahu, masa lalunya dengan Ye Yuan agak tidak menyenangkan. Jika itu dia, dia mungkin juga ingin melihat Ye Yuan kehilangan muka di atas panggung, lalu naik dan mengirim pengepakan pang yang penuh kebencian ini. Berpikir seperti ini, Song Ki yang tidak bisa menahan sedikit pun tersentuh di hatinya. Dia menemukan bahwa dibandingkan dengan Ye Yuan, dia hanyalah orang yang tercelah. Dia membalas rasa tidak berterima kasih dengan kebaikan, membiarkan dia pergi dengan santai saat ini. Bisa dikatakan menyelamatkan wajahnya sampai batas terbesar. Untuk pertama kalinya, Song Ki yang agak menyesal telah menentang Ye Yuan. Berhenti, kakak magang senior, apakah anda akan menarik kembali kata-kata anda di sini? Jika anda melakukannya, kemana anda ingin wajah kepala tetua Ruo Su pergi? Gu Han sama sekali tidak menganggap Ye Yuan serius dan berkata dengan suara serius. Sosok Song Ki yang membeku, dan benar saja, berhenti bergerak. Ye Yuan melambaikan tangannya padanya, mengisyaratkan dia untuk turun, dan berkata dengan dingin kepada Gu Han, dia tidak mengingkari. Taruhannya denganmu, aku akan mengambil alih. Petik 2 Gu Han mengukur Ye Yuan dari atas ke bawah dengan sekilas dan berkata sambil terkekeh, kamu. Hanya Dewa Alkimia bintang 3, hak apa yang anda miliki untuk membantu Dewa Alkimia bintang 4 mengambil alih? Wajahmu belum sebesar itu. Petik 2 Bab 1612 itu kemudian tak tertandingi. Mengenai penghinaan Gu Han, Ye Yuan tidak memikirkannya. Bukankah Lord Gu Han dikenal sebagai jenius nomor satu di River Eternal Imperial City? Mengapa? Kamu bahkan tidak berani menerima tantangan dariku, hanya Dewa Alkimia bintang 3. Kata Ye Yuan sambil tersenyum ringan. Gu Han memiliki tampilan bangga saat dia berkata, tidak sembarang Tom, Dick, dan Harry bisa menantangku. Yang saya tantang adalah semua jenius muda tingkat pertama dari Heavenly Eagle Imperial City. Jadi kamu pikir kamu siapa? Petik 2 Gu Han ini sombong dan angkuh. Target yang dia tantang tidak dipilih secara acak, tetapi hanya ditantang setelah penyelidikan yang cermat. Hanya saja tidak ada yang memberitahunya bahwa kota Kekaisaran Langit Surgawi masih memiliki keberadaan yang menakutkan. Eksistensi ini sudah tidak pada level yang sama dengan yang disebut jenius seperti ini. Saat kata-kata Gu Han keluar, segera, suasana aneh menyebar melalui kerumunan. Ye Yuan dengan lembut memberi isyarat, memberi isyarat kepada semua orang untuk tenang. Semua orang segera mengerti dan diam dengan sangat cepat. Mereka sudah melihat bahwa Ye Yuan sengaja di sini untuk menamparkan wajah, dan dia sengaja memberi isyarat kepada mereka untuk tidak membocorkan identitasnya. Setiap orang sangat tertekan beberapa hari ini. Kejeniusan mereka menderita kekalahan telak, sekarang, bahkan Dewa Alkimia Bintang 4 Song Ki yang dikalahkan. Lebih penting lagi, jika mereka kalah, mereka kalah. Tetapi orang yang kalah bahkan harus membungkuk tiga kali padanya dan bahkan harus mengatakan kata-kata yang memuatkan seperti itu. Tindakan Gu Han sudah membangkitkan perasaan semua orang yang dipenuhi dengan kebencian yang sama terhadap musuh. Ye Yuan sekarang berinisiatif untuk keluar dan menjaga Gu Han, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia. Karenanya, mereka menjadi sangat kooperatif. Mereka semua berpikir dengan main-main di dalam hati bahwa ekspresi wajah Gu Han dalam beberapa saat pasti akan sangat indah. Kamu jenius. Anda tak tertandingi di bawah langit. Hur sakit. Ketika Anda menyaksikan sarana Penatua Ye, Anda akan tahu bahwa kesombongan Anda hanyalah lelucon. Ye Yuan juga tidak marah dan berkata sambil tersenyum ringan, apakah saya memiliki kualifikasi untuk menantang Anda atau tidak, Anda bertanya kepada mereka dan Anda akan tahu. Kalian, apakah saya memiliki kualifikasi untuk menantangnya? Petik 2 Ye Yuan mengatakannya kepada kerumunan penonton, mereka juga sangat kooperatif ketika mendengarnya. Ye Yuan adalah jenius termuda kota kekaisaran kita. Dia secara alami memiliki kualifikasi untuk menantangmu. Petik 2 Jika Ye Yuan tidak memiliki kualifikasi, maka tidak ada yang memiliki kualifikasi ini. Tidak berani menerima tantangan, kamu tidak akan takut kalah, kan? Semua orang berteriak-teriak untuk berbicara, tetapi tidak ada yang mengungkapkan identitas Penatua Ye Yuan. Jika tidak mengatakannya secara pribadi, Gu Han tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati, bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah sosok kelas Penatua. Di gedung sudut, Ling Zikun tertawa sendiri dan berkata, Broter Ruosu, murid Junior Heavenly Eagle Imperial City Anda sudah tidak bisa mengirim orang keluar. Bahkan Dewa Alkimia Bintang 4 dikalahkan, tapi untuk mengirimkan Dewa Alkimia Bintang 3, bukankah itu hanya meminta penghinaan? Petik 2. Wajah Ruosu menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Dia tidak menyangka Ye Yuan benar-benar akan maju saat ini. Dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan tidak tertarik dengan jenis perjuangan antara Junior ini. Dia tahu bahwa dengan ranah Ye Yuan, tingkat pertarungan ini hanyalah pertengkaran kecil. Tapi sangat jelas, Ye Yuan yang melangkah saat ini adalah yang paling cocok. Ling Zikun, kamu jangan sombong terlalu dini. Pemuda ini berbeda dari yang lain. Petik 2. Seberapa cerdikkah Ruosu? Bagaimana dia bisa mengungkapkan identitas Ye Yuan? Ling Zikun ini berpose di depannya setiap hari, jadi dia sudah muak dengan sikap itu. Sekarang Ye Yuan mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan menamparkan wajah, bagaimana mungkin dia tidak membantunya mencapai kesuksesan. Konfliknya dengan Ye Yuan juga hanya konflik internal apapun yang terjadi. Tapi sekarang, orang-orang menindas pihaknya sendiri, jadi bagaimana dia bisa membantu orang luar? Benar saja, Ling Zikun memiliki tampilan yang acuh-ta'acuh dan tidak bisa menahan tawa saat dia berkata, berbeda dari yang lain. Seberapa berbeda dia, di antara Dewa Alkimia Bintang 3, mustahil ada seseorang yang cocok dengan Guhan. Kekuatannya, Anda juga melihatnya. Menurut Anda, berapa peluang menang yang dimiliki oleh anak yang tidak dikenal ini? Petik 2. Ruosu mendengus dingin dan berhenti berbicara. Tapi dia diam-diam senang di dalam hatinya. Bahkan aku adalah lawan yang kalah dari Ye Yuan. Tapi muridmu yang kentut anjing ini juga ingin menang melawan Ye Yuan. Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk berlutut dan mengjilat sepatunya. Melihat kata-kata semua orang, dikombinasikan dengan penampilan ketika semua orang melihat Ye Yuan sebelumnya, Guhan sudah menentukan bahwa Ye Yuan kemungkinan besar adalah bintang yang sedang naik daun di kota. Kecuali, mengapa tidak ada yang memberitahunya bahwa masih ada pembangkit tenaga listrik muda setelah dia bertanya selama berhari-hari. Mungkinkah pria di depannya ini adalah orang terkuat di antara generasi muda? Namun, siapa yang peduli? Jenius muda manapun hanya bisa berlutut dan menjilatnya juga. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan ini. Aturan yang sama, kamu kalah, bersama dia. Guhan berkata dengan bangga. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Selesai, tidak masalah. Guhan melirik Ye Yuan dan berkata dengan dingin, Jangan bilang aku mengganggumu. Anda memilih pil obat, pilih saja yang paling Anda kuasai karena itu tidak masalah bagi saya. Petik 2 Ye Yuan menunjuk ke Unbosom Immortal Cloud Pil dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu. Guhan tercengang. Dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan ingin memilih beberapa pil obat yang lebih mudah. Dia tidak menyangka bahwa anak ini benar-benar berani menantang pil Cloud Immortal Unbosom. Setelah linglung, Guhan tertawa dan berkata, Nak, apakah kamu benar-benar tahu cara mengolah pil? Mungkinkah Anda buta? Bahkan senior magang saudara Song, Dewa Alkimia Bintang 4 yang bermartabat, hampir gagal sekarang. Kamu, Dewa Alkimia Bintang 3, benar-benar ingin bersaing di Unbosom Immortal Cloud Pil denganku. Petik 2 Song Qi yang tidak pergi, dikatakan oleh Guhan, seluruh tubuhnya memerah karena malu. Dia ingin segera naik ke atas panggung dan mengupas kulit ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hanya pil awan abadi Unbosom, tidak banyak. Guhan tahu bahwa dia sangat sombong, tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa pria di depannya ini bahkan lebih sombong darinya. Yo, sentimen yang terdengar sangat tinggi. Kalau begitu aku ingin melihat apakah kekuatanmu bisa menyamai nadamu atau tidak. Guhan tidak bisa menahan tawa saat dia berkata. Kompetisi dimulai. Saat Ye Yuan bergerak, ekspresi Ling Sikun berubah. Melodi Dao besar semacam itu, yang terampil dengan teknik pemurnian pil yang ekstrim, sama sekali tidak berada pada level yang sama dengan Guhan. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, menyempurnakan Unbosom Immortal Cloud Pil terlalu mudah. Dia hanya menggunakan 20% sampai 30% kekuatan dan itu cukup untuk membunuh Guhan secara instan. Tetapi dalam pandangan Ling Sikun, itu sama sekali tidak terjadi. Ini, mungkinkah pemuda ini adalah muridmu? Saudara Ruosu, kamu sangat menyembunyikannya. Kata-kata Ling Sikun mengungkapkan keheranan dan ketidakberdayaan. Dia tidak menyangka bahwa Ruosu benar-benar menyelamatkan kartu asnya di lubang sampai akhir. Hanya beberapa lusin napas berlalu dan Ling Sikun tahu bahwa Guhan sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menang. Bahkan tidak sepotong pun. Melihat ekspresi kempes Ling Sikun, itu adalah pertama kalinya Ruosu tertawa bahagia dalam satu bulan ini. Ruosu tertawa dan berkata, hehehe, orang tua ini tidak memiliki berkah itu dan juga tidak memiliki kekuatan itu. Ling Sikun berkata dengan heran, mungkinkah murid salah satu dari sedikit orang itu? Kota Kekaisaran Surgawi Elang, yang terkuat secara alami bukanlah Ruosu dan Zhengqi. Keberadaan yang benar-benar kuat biasanya tidak dapat dilihat sama sekali. Oleh karena itu, Ling Sikun langsung memikirkan beberapa orang itu. Ruosu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak menjawab Ling Sikun. Hanya kurang dari satu jam dan Ye Yuan selesai. Ketika Guhan selesai memurnikan, dia menemukan bahwa Ye Yuan saat ini menatapnya dengan ekspresi geli. Ekspresi itu sama persis dengan bagaimana dia memandang Song Qi yang sebelumnya. Bab 1613 disebut jenius. Ye Yuan membuka tungku dengan sangat santai, mengambil pilnya. Tentu, Guhan kaget, tidak berani mempercayainya. D. Define Great, bagaimana ini mungkin? Kata Guhan kaget. Mengapa itu tidak mungkin? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, itu bukan senyuman. Guhan menunjuk ke pil obat Ye Yuan dan berkata, kamu hanya dewa alkimia bintang tiga, jadi bagaimana mungkin untuk memperbaiki pil awan abadi unbosong tingkat dewa? Ye Yuan tersenyum dan berkata, karena ini adalah pil dewa peringkat tiga, mengapa dewa alkimia bintang tiga tidak bisa memurnikan tingkat dewa? Anda tidak bisa melakukannya, itu hanya karena kultifasi Anda kurang. Petik 2 Guhan tidak bisa berkata-kata. Ekspresinya berkedip tanpa henti dan dia mengertakkan gigi dan berkata, saya tidak menerimanya. El ayo bersaing lagi. Petik 2 Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan dingin, baiklah, giliranmu untuk memilih kali ini. Guhan mengertakkan gigi dan berkata, aku ingin bersaing dalam pil kondensasi Mystic Monkey denganmu. Mystic Monkey kondensing pil adalah kemampuan maksimum Guhan saat ini. Jika mengkategorikannya menurut kesulitan, itu harus termasuk level puncak enam. Dengan kemampuan Guhan saat ini, bahkan memperbaiki tingkat rendah hanya melalui kekerasan dan kesulitan. Tapi saat ini, dia sudah tidak peduli. Dibandingkan dengan jenius lainnya, usia Guhan memang sudah terbilang sangat muda. Hingga saat ini, usianya juga baru 500 hingga 600 tahun. Tapi hari ini, dia benar-benar dikalahkan oleh seseorang dengan peringkat yang sama yang berusia kurang dari 300 tahun. Dia tidak bisa menahan keluhan ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya bahkan berpikir bahwa Anda akan memilih beberapa tingkat kesulitan tujuh. Saya tidak menyangka memilih sana-sini, itu masih level enam. Lupakan saja, Anda juga tidak perlu memperbaiki. Anda hanya menonton di samping. Ketika saya selesai menyempurnakan, jika Anda merasa bahwa Anda dapat melampaui saya, maka belum terlambat untuk bergerak. Petik 2. Guhan sangat marah. Dia tidak pernah diremehkan oleh seseorang seperti ini sebelumnya sejak dia menjadi terkenal di River Eternal Imperial City sampai sekarang. Kata-kata Ye Yuan jelas membenci kecepatan penyempurnaan pilnya lambat. Perasaan terhina muncul di hati Guhan. Beberapa hari ini, dia hampir menyapu semua jalan, menyapu para jenius muda Heavenly Eagle Imperial City. Sekarang, gilirannya. Tapi sebelum menunggunya setuju, Ye Yuan sudah mulai memperbaiki pilnya. Semakin Guhan memperhatikan di satu sisi, semakin dia khawatir. Dia benar-benar tercengang oleh keterampilan alkimia Ye Yuan. Dewa alkimia bintang 3 benar-benar bisa melakukannya sejauh ini. Perbaikan pil yang membosankan dan membosankan benar-benar menjadi indah di tangan Ye Yuan, membuat orang-orang bergembira memahami dao besar. Sebenarnya masih ada pertunjukan seperti ini. Guhan akhirnya memahaminya. Dia sama sekali tidak sejajar dengan Ye Yuan. Satu jam berlalu dalam sekejap. Ketika Ye Yuan berhasil memadatkan pilnya, Guhan bahkan tidak berani mempercayai matanya sendiri. Pil obat tingkat 6 tingkat puncak, dia sebenarnya hanya membutuhkan satu jam dan itu selesai. Bagaimana bisa orang ini melakukannya? Ye Yuan tidak bertele-tele, langsung membuka tungku. Guhan melihat pil kondensasi mistik monkey tingkat dewa, bola matanya hampir keluar. Baik. Jika Anda bisa memperbaiki pil kondensasi mistik monkey tingkat dewa yang kosong, saya akan mengaku kalah, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Saat Guhan mendengar, sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan berat. Tidak memiliki kelas dewa roh. Anda bermain-main dengan saya, kan? Ha ha ha, Tuanku Guhan, bukankah kamu sangat sombong sekarang? Teruslah bersikap sombong kalau begitu. Petik 2. Tuanku Guhan, bukankah Anda mengklaim bahwa kota kekaisaran langit surgawi saya tidak memiliki siapapun? Tuanku Guhan, sekarang, kau sudah dikalahkan. Siapa yang akan dikirim oleh kota kekaisaran abadi sungai Anda? Petik 2. Hei, kamu tersesat. Cepat hormatilah penatuaiye kita. Petik 2. Jenius apa? Apa yang tak terkalahkan di peringkat yang sama? Di depan penatuaiye, semuanya sampah. Petik 2. Penonton yang memakan biji melon sudah lama tidak bisa menahannya, semua meletus saat ini. Mereka memanggil, Tuanku Guhan, berulang kali, berbicara dengan sinis yang ekstrim. Menahan selama sebulan, mereka akhirnya bisa mengangkat kepala sekarang. Awalnya, membandingkan nada dan perdebatan di antara para jenius muda, ini bukanlah masalah besar. Tapi Guhan ini terlalu tirani. Orang-orang tersesat dan mereka masih harus membungkuh, dan bahkan memanggilnya Tuan Guhan. Dia bertindak seperti itu, akan aneh jika orang-orang kota kekaisaran langit surgawi bisa bahagia. Pada saat ini, jika mereka tidak memberi Guhan neraka, lalu kapan mereka akan menunggu? Ye Yuan memandang Guhan dan berkata sambil tersenyum, apa artinya tidak berbicara? Apakah ini tidak mengakui kekalahan? Jenius muda River Eternal Imperial City hanya demikian. Petik 2. Seluruh orang Guhan linglung saat ini dan belum bereaksi terhadap identitas penatua Ye Yuan. Tidak hanya Guhan saja yang hadir, tapi masih ada beberapa saudara magang seniornya. Pada saat ini, seorang pemuda yang memegang pedang perlahan berjalan keluar dari kerumunan, tatapannya panas saat dia melihat ke arah Ye Yuan dan berkata, Saudaraku ini, aku ingin tahu untuk apa mereka memanggilmu penatua Ye. Ye Yuan tersenyum dan berkata, memanggilku penatua secara alami karena aku seorang penatua menarapil. Wajah pemuda yang memegang pedang dan Guhan berubah, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Di depan begitu banyak orang, secara alami tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk berbohong. Lalu, pemuda di depan mata mereka ini sebenarnya adalah penatua menarapil. Terlalu konyol, bukan. Setelah shock, pemuda yang memegang pedang itu membungku pada Ye Yuan dan berkata, karena kamu adalah sesepuh pil tower, maju untuk berurusan dengan saudara magang junior saya sekarang tampaknya agak menindas yang lemah sebagai yang kuat, benar. Petik 2 Ye Yuan memandang pemuda yang menggenggam pedang dan berkata dengan dingin, jika saudara laki-laki magang juniormu memiliki kekuatanku, dia secara alami bisa menjadi seorang penatua juga. Intinya bukanlah identitas saya tetapi kekuatan. Bukankah dia mengatakan bahwa dia ingin menantang para jenius Heavenly Eagle Imperial City? Kamu ini tidak berbakat. Menyentuh hati saya dan memeriksa hati nurani saya, saya harus dianggap seusia dengan saudara laki-laki magang junior Anda. Alam kita juga serupa, jadi seharusnya tidak menindas yang lemah sebagai yang kuat, kan? Petik 2 Kata-kata Ye Yuan membuat kedua orang itu tercekik. Iya, Ye Yuan mengandalkan kekuatannya untuk menjadi seorang penatua. Namun kenyataannya, Ye Yuan hanya seumuran dengan mereka, bahkan lebih muda dari mereka. Dia datang untuk menerima tantangan itu, tidak ada yang bisa mengatakan keluhan apapun. Pemuda yang menggenggam pedang berkata dengan suara serius, Tidak peduli apa, status penatua Ye juga ditempatkan di sana dan awalnya tidak boleh bergabung dalam perdebatan generasi junior kita. Tatapan Ye Yuan membara saat dia berkata, Maka maksudmu adalah, hanya kalian yang diizinkan untuk menang, Kota Kekaisaran Langit Surgawi tidak diizinkan untuk menang. Pemuda yang menggenggam pedang memiliki ekspresi malu. Dia menemukan bahwa penatua Ye ini tampaknya tidak mudah untuk ditangani. Namun, Gu Han masih muda dan agresif. Kata-kata Ye Yuan sangat memicunya. Kepalanya memanas dan dia berkata dengan suara yang jelas, Elder Ye, bukan. Saya akui bahwa Anda seumuran dengan saya, saya juga mengakui bahwa saya tidak dapat menyamai Alchemy Dao Anda. Tapi saya masih belum yakin. Bagiku, Alchemy Dao hanyalah tambahan, sedangkan Marsial Dao adalah jalan yang benar. Elder Ye, Gu ini tidak berbakat dan ingin menantang Elder Ye. Aku ingin tahu apakah kamu berani menerima tantangannya. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang menunjukkan ekspresi aneh. Jika sebelumnya, mereka secara alami merasa bahwa Ye Yuan tidak bisa mengalahkan Gu Han. Tapi sekarang, Ye Yuan dikenal sebagai orang nomor satu Menara Beladiri. Dua tahun lalu, dia menjadi satu-satunya seniman Beladiri yang mampu keluar dari warisan spasial. Bakat yang luar biasa, siapa yang bisa membandingkan? Gu Han ini, benar-benar menyerah sampai dia mencapai Sungai Kuning, tidak meneteskan air mata sampai dia melihat peti mati. Pemuda yang menggenggam pedang juga berkata dengan dingin, Elder Ye, yang disebut jenius harus luar biasa baik dalam alkimia dan seni Beladiri. Karena Anda adalah sesepuh kota kekaisaran langit surgawi, saya berasumsi bahwa Anda juga memiliki beberapa prestasi dalam seni Beladiri. Jika Anda bisa mengalahkan saudara laki-laki magang junior saya dalam seni Beladiri juga, kami secara alami akan diyakinkan dengan sepenuh hati. Petip 2 Gu Han berkata, Penatua Ye, jika kamu bisa mengalahkanku dalam seni Beladiri juga, aku akan bersujud padamu tiga kali. Ye Yuan melirik kedua orang ini dan berkata tanpa daya, karena kalian berkata begitu, maka tetua ini akan menerima dengan hormat daripada menolak dengan sopan. Bab 1614 Hukum Tata Ruang Yang Kuat Ekspresi Ling Zikun sangat jelek. Dia melihat ke arah Ruo Su dan berkata dengan suara serius, Saudara Ruo Su, apakah kamu mempermainkan saya? Membuat Penatua pergi dan berurusan dengan murid saya, apa ini jika tidak menindas yang lemah sebagai yang kuat? Petip 2 Sebenarnya, Ling Zikun tahu bahwa dia sedang berdalih. Usia Ye Yuan bahkan jauh lebih muda dari Gu Han, jadi argumen ini sama sekali tidak bisa diterima. Jika ingin mengatakan, dia hanya bisa mengatakan bahwa bakat Gu Han jauh lebih buruk daripada Ye Yuan. Untuk Dewa Alkimia Bintang 3 memiliki bakat menakutkan seperti itu, itu benar-benar membuat orang putus asa. Beberapa tahun ini, dia selalu merasa sombong karena menerima Gu Han, murid ini, dan juga suka membawa serta Gu Han untuk menantang di mana-mana. Selama beberapa tahun terakhir ini, Gu Han hanya melihat sedikit kekalahan. Tapi hari ini, mereka benar-benar menendang lempengan besi. Ye Yuan tampak seperti anak kecil, tapi anak kecil ini sudah menjadi Penatua yang terhormat. Bagaimana bisa Ruo Su semuda itu untuk menggertak? Itu hanya untuk melihatnya terkeke dan berkata, Brother Zikun, Elder Ye adalah sesepuh Pil Tower saya. Orang tua ini tidak memiliki otoritas untuk mengarahkannya pergi dan mengajari murid Anda pelajaran. Selain itu, meskipun Penatua Ye adalah yang lebih tua dari Menara Pil, usianya bahkan jauh lebih muda dari Gu Han. Untuk berbicara tentang jenius muda terkuat surgawi elang Imperial City saya yang sebenarnya, itu pasti dia. Anda mengucapkan kata-kata ini adalah tuduhan palsu yang tidak berdasar. Petik 2. Ruo Su merasa segar di hatinya. Untuk pertama kalinya, dia bersyukur, emosi ini, terhadap Ye Yuan. Dalam satu bulan ini, dia mengalami sedikit kerugian. Di depan Ling Zikun, dia tidak pernah mengangkat kepalanya sebelumnya. Wajah Ling Zikun hitam seperti dasar pot saat dia berkata dengan suara serius, menggunakan cara menyesatkan dalam pembenaran diri. Tidak peduli apa, dia lebih tua. Bagaimana dia bisa pergi dan bersaing dengan murid lelaki tua ini? Petik 2. Ruo Su menatapnya sekilas dan berkata sambil tersenyum, Penatua Ye benar-benar menghina untuk mengambil tindakan terhadap muridmu. Anda tidak sadar, saat itu, dia dengan santai mengajari Ning Si Yu gadis itu selama beberapa hari dan dia mengalahkan muridku. Jika dugaan saya benar, dia di sini untuk membela Ning Si Yu gadis itu. Petik 2. Ekspresi Ling Zikun berkedip-kedip tanpa henti dan dia berkata dengan suara serius, Terus, murid saya ahli dalam alkimia dan seni bela diri. Ketika dia mengalahkan Tetua Ye Anda, maka Kota Kekaisaran Langit Surgawi Anda akan benar-benar kehilangan wajahnya. Petik 2. Tetapi ketika Ruo Su mendengar, dia tidak membantahnya. Senyuman penuh makna itu membuat jantung Ling Zikun berdebar-debar. Mungkinkah Elder Ye ini bahkan seorang ahli seni bela diri? Mustahil. Elder Ye ini masih sangat muda, alkimia daunnya sudah mencapai keagungan. Jadi bagaimana mungkin marsial daunnya lebih kuat dari Gu Han? Tapi ada apa dengan ekspresi Ruo Su? Kakak tertua, bakat alkimia Elder Ye ini terlalu menakutkan. Tapi dalam seni bela diri, dia pasti tidak bisa menandingi Little Junior Brotter. Petik 2. Pemuda yang menggenggam pedang itu menganggup dan berkata, adik kecil menggabungkan hukum angin dan hukum api. Lebih jauh lagi, dua kekuatan hukum dipahami dengan sangat tinggi. Seniman bela diri biasa dengan tingkat yang sama bukanlah tandingannya sama sekali. Selain itu, ranah Penatua Ye ini bahkan tidak setinggi miliknya. Petik 2. Huhu, tetua Ye ini berpikir bahwa dia jenius. Dia terlalu merendahkan. Bahkan jika itu aku, jika diranah yang sama dengan adik kecil, aku pasti bukan tandingannya juga. Petik 2. Pemuda yang menggenggam pedang tersenyum dan berkata, ketika adik kecil mengalahkan Penatua Ye ini, kota Kekaisaran Langit Surgawi akan benar-benar kehilangan wajahnya. Petik 2. Guhan memandang Ye Yuan dengan bangga dan berkata dengan jijik, lakukan gerakanmu. Wilayah saya lebih tinggi dari Anda, jadi saya akan mengizinkan Anda tiga gerakan, jangan sampai orang lain mengatakan bahwa saya menindas Anda. Petik 2. Dengan dia mengucapkan kata-kata itu, orang-orang menunjukkan ekspresi aneh lagi. Penatua Ye adalah eksistensi yang memahami hukum spasial, dan Anda mengizinkannya tiga gerakan. Ini, betapa tak kenal takutnya ini. Benar saja, Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya, sebagai Penatua, mungkinkah saya masih bisa memanfaatkan Anda, seorang junior. Mau izinkan, saya juga yang mengizinkan. Bagaimana dengan ini? Jangan ragu untuk bergerak, dan saya tidak akan membalas. Selama kamu bisa menyentuh sudut lenganku, anggap saja itu kerugianku. Petik 2. Gu Han sepertinya memiliki lelucon paling lucu di dunia. Dia bertanya-tanya apakah kepala Penatua Ye ini punya masalah. Mungkinkah Ye Yuan tidak mendengar bahwa dia sudah menyapu menara bela diri? Mungkinkah Ye Yuan tidak tahu bahwa dia menggabungkan hukum angin dan hukum api? Ya, dia pasti tidak mengetahuinya. Postur ya. Ingin wajah karena identitas Anda sebagai sesepuh. Anda hanya seorang Penatua Menara Pil, bukan Penatua Menara Bela Diri. Kakak magang senior Gu Han juga membeku saat mendengarnya, dan mereka langsung bertukar pandang dan tersenyum. Pemuda yang menggenggam pedang tersenyum dan berkata, Elder Ye ini juga orang yang menarik. Petik 2. Gu Han tertawa sendiri dan berkata, My Elder Ye, ini yang kamu katakan. Ketika kamu kalah sebentar, kamu akan tunduk padaku enam kali sama. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, Tentu saja, aku sebaik kata-kataku. Petik 2. Saat Gu Han mendengar itu, wajahnya jatuh dan aura kuat menyebar. Pertempuran sebelumnya, Gu Han bahkan tidak menyerang dengan kekuatan penuhnya. Tapi kali ini, dia memutuskan untuk keluar semua. Pria di depannya ini membuatnya agak cemburu. Dia, sebagai seorang jenius, ini adalah pertama kalinya dia ditantang oleh orang lain. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa seorang pria muda yang jauh lebih muda darinya sebenarnya sudah menjadi sesepuh menarapil. Ini adalah aib bagi saya. Angin api menatarkan matahari. Dua kekuatan hukum berpadu dalam harmoni yang sempurna. Dua jenis energi spiritual yang menakutkan menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi di bawah turbulensi kekuatan hukum. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, masing-masing dan setiap wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Baru sekarang mereka tahu betapa hebatnya bakat Gu Han. Ternyata ketika dia berurusan dengan para jenius Heavenly Eagle Imperial City, dia sebenarnya tidak melakukan yang terbaik. Pada saat ini, api meminjam momentum angin, angin membantu api berkobar. Serangan kuat itu menimpa Ye Yuan secara luar biasa. Kekuatan ini memberi orang perasaan berdebar-debar. Namun, Ye Yuan tenang, tidak bergerak sedikitpun. Seolah-olah dia tidak memiliki niat untuk menghindar sama sekali. Melihat adegan ini, Gu Han tidak bisa menahan tawa dingin, menghadapi kematian. Dia sangat percaya diri dengan serangannya. Ye Yuan sebenarnya tidak mengelak atau menghindar. Apa ini jika tidak mencari kematian? Tapi di saat berikutnya, bola mata Gu Han hampir keluar. Mustahil. Bagaimana? Bagaimana bisa seperti ini? Kata Gu Han dengan ekspresi tidak percaya. Serangan Gu Han tiba-tiba menghilang beberapa puluh kaki di depan Ye Yuan. Ketika muncul lagi, itu sudah melewati Ye Yuan, langsung tiba di belakangnya. Ledakan. Arai besar bergetar hebat. Serangan ini meledak kesusunan besar pelindung dengan kokoh. Kakak tertua, apa yang terjadi? Bahwa Elder Ye tidak bergerak sama sekali, mengapa serangan Little Junior Brother melewati dia? Petik 2. Ekspresi pria yang menggenggam pedang itu berubah drastis dan dia berteriak kaget, Hukum spasial. Penglihatanku tidak gagal, kan? Bagaimana ini mungkin? Kakak laki-laki yang memegang pedang berkata dengan tidak percaya, Hukum Tata Ruang. Kakak tertua, apakah Anda salah? Bagaimana mungkin ada seseorang yang memahami hukum spasial saat berada di alam dewa asal? Petik 2. Pria yang menggenggam pedang itu memiliki keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya saat dia berkata, itu benar-benar hukum spasial, tidak salah. Selain itu, pemahaman hukum spasialnya sudah sangat tinggi. Sedikit, adik kecil telah kalah, dia tidak punya kesempatan. Tidak heran penatua Ye berani mengucapkan kata-kata berani seperti itu. Ternyata dia benar-benar memahami hukum spasial. Petik 2. Ekspresi Gohan sangat buruk. Sambil mengertakkan gigi, dia berkata, Aku, aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menjagamu. Selesai berbicara, sosok Gohan bergerak, berlari ke arah Ye Yuan seperti kilat. Bab 1615 brutal terhadap air mata. Hu, hu, hu. Gohan terengah-engah. Esensi surgawinya sudah hampir habis, dan dia lelah sampai dia hampir pingsan karena kelelahan. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa menyentuh sudut lengan Ye Yuan. Lingkungan sekitar sangat sunyi, napas mereka hampir berhenti. Selama ini, mereka telah mendengar bahwa hukum tata ruang sangat kuat, salah satu hukum tertinggi. Tapi seberapa kuat hukum spasial, mereka tidak melihatnya secara pribadi. Tapi hari ini, mereka benar-benar menyaksikan kekuatan hukum spasial. Tidak ada yang meragukan kekuatan Gohan. Mampu menggabungkan dua jenis hukum ke tingkat ini, kekuatannya sudah sangat menakutkan. Untuk mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan di peringkat yang sama juga tidak berlebihan. Namun, dia bahkan masih tidak bisa menyentuh sepotong lengan Ye Yuan. Semua orang mengerti, jika Ye Yuan ingin membunuh Gohan, dia tidak akan bertahan dalam satu waktupun. T terlalu kuat, apakah hukum spasial ini, benar-benar tak terkalahkan? Petik 2 Menggenggam ruang, semua serangan tidak bisa menyentuh pihak lain sama sekali, bagaimana cara bertarung diam. Tidak heran ini disebut hukum tertinggi. Tingkat kekuatan ini, tidak mungkin bagi siapapun untuk menjadi pasangan penatua Ye di bawah alam dewa surgawi. Petik 2 Orang-orang kembali ke akal sehat mereka, tetapi sekarang mereka memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Ye Yuan. Tingkat kekuatan ini, mungkin hanya kekuatan dunia Lord Rilem yang bisa menyelesaikannya. Aku, aku kalah. Mengendus, mengendus, aku kalah. Gohan akhirnya meneteskan air mata tidak mau dan mengakui. Ya, dia menangis. Hari ini, itu adalah kegagalannya yang paling menyakitkan dalam beberapa ratus tahun. Belum pernah ada lawan yang membuatnya begitu tidak berdaya sebelumnya. Ini membuat harga dirinya merasakan kemunduran yang intens. Alchemy Dao, dihancurkan sampai dia babak belur dan memar. Marsial Dao, bahkan tidak bisa menyentuh sudut lengan bajunya. Jenius. Ini hanya lelucon. Ketika orang melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Gohan benar-benar disiksa hingga menangis. Tapi memikirkannya, mereka merasa itu masuk akal juga. Rekan bertemu Ye Yuan benar-benar sebuah tragedi. Sejak awal, ini adalah kesalahan. Jika bukan karena kasus ini, atas dasar apa Ye Yuan bisa naik tafta para tetua? Pada saat ini, orang-orang sebenarnya secara misterius memiliki jejak tambahan dari kesan yang baik terhadap Gohan yang sombong ini. Men, juga simpati. Dalam satu bulan ini, kesan yang diberikan Gohan kepada orang-orang sangat terburu-buru dan sombong, sangat sombong. Perasaan yang diberikan orang itu sangat tidak nyaman. Tapi melihatnya sekarang, dia masih anak-anak. Meskipun usia Gohan jauh lebih muda dari Ye Yuan, dia jelas tidak memiliki pengalaman legendaris Ye Yuan. Dia secara alami tidak mungkin tetap acu-ta'acu ketika diberikan bantuan atau menjadi sasaran penghinaan seperti Ye Yuan. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa Gohan benar-benar melakukan hal seperti ini. Setelah bengong sejenak, dia naik untuk menepuk bundaknya dan berkata dengan tenang, kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa bagi tentara. Anda hanya kalah untuk jangka waktu tertentu, jadi itu bukan masalah besar. Petik 2 Gohan menepis tangan Ye Yuan dan berkata dengan air mata berlinang, aku tidak butuh belas kasihanmu. Apakah Anda mencoba menggunakan sikap pemenang untuk mempermalukan saya sekarang? Bermimpilah. Kalimat ini memberi isyarat kesan baik yang baru saja muncul pada setiap orang segera lenyap seperti gelembung sabun. Tapi Ye Yuan tidak marah dan berkata dengan dingin, menurutmu apakah aku memiliki kebutuhan itu? Gohan tidak bisa menahan tercekik saat mendengar itu. Dia menatap Ye Yuan dan membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa berbicara. Iya, Ye Yuan sama sekali bukan seseorang di dunia yang sama dengannya. Sedikit kebanggaannya tidak ada artinya di mata Ye Yuan. Dia adalah tetua Pil Tower, sosok puncak kota kekaisaran. Sementara dia, dia memang memiliki banyak potensi dan mungkin menjadi sosok puncak kota kekaisaran abadi di masa depan juga. Tapi itu terjadi bertahun-tahun kemudian. Kesenjangannya dengan Ye Yuan hanya akan tumbuh semakin besar seiring dengan berlalunya waktu, dan tidak menyusut. Ye Yuan melihat ekspresinya dan berkata sambil tersenyum, kamu hanya melihat kekuatanku, tapi kamu tidak tahu apa yang telah aku alami. Kekuatan tidak pernah keluar begitu saja, bagi saya untuk dapat mengalahkan Anda, itu bukan hanya memenangkan Anda dalam hal bakat. Saya akui bahwa Anda memang luar biasa berbakat, tetapi ribuan dan puluhan ribu tahun kemudian, Anda mungkin tidak lebih kuat dari murid-murid Heavenly Eagle Imperial City kami. Oleh karena itu, jika Anda datang untuk membandingkan catatan, kami menyambutnya. Tapi Anda terlalu sombong saat melakukan sesuatu, jadi kami tidak menyambut Anda. Petik 2 Hanya ketika Guhan mendengar ini, dia tahu mengapa Ye Yuan mengambil tindakan. Dia tiba-tiba menyadarinya, apakah dia terlalu berlebihan. Memenangkan lawan dan bahkan dengan sengaja mempermalukan lawan, hal seperti ini terjadi pada siapapun, mereka juga tidak akan bahagia. Aku, aku salah, Guhan berkata dengan suara rendah. Pria yang memegang pedang itu curiga apakah dia mendengar dengan salah atau tidak. Adik kecil sebenarnya mengakui kesalahannya kepada orang lain. Seseorang yang bangga seperti adik kecil ternyata mengakui kesalahan orang lain. Semua orang bertukar pandang, semua tercengang. Pemuda yang keras kepala dan sulit diatur ini benar-benar mengakui kesalahannya kepada Penatuwa Ye. Terlalu mengagumkan. Ye Yuan memandang Guhan dan berkata sambil tersenyum, bahkan jika kamu menang melawan semua murid jenius Heavenly Eagle Imperial City, aku tidak bisa peduli dengan kamu juga. Tapi Anda menang dan bahkan ingin mempermalukan lawan Anda, saya tidak tahan dengan itu. Anda menamparkan seluruh wajah kota kekaisaran langit surgawi. Saya, sebagai sesepu menara pil, secara alami harus bergerak untuk memberi Anda pelajaran. Pergilah, dengan bakat Anda, prospek masa depan Anda tidak akan terbatas. Tetapi jika Anda terus mengudara dan memandang rendah orang-orang seperti ini, Anda akan menderita kerugian besar cepat atau lambat. Hari ini, saya hanya bergerak untuk memberi Anda pelajaran, tetapi musuh Anda mungkin tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Petik 2 Guhan mengertakan gigi dan berkata, Saya, terima kasih banyak atas ajaran penatua Ye. Selesai berbicara, Guhan membungkuk tiga kali kepada Ye Yuan dengan hormat, berbalik, dan pergi. Pria yang menggenggam pedang dan yang lainnya takut pada pertemuan Guhan dengan sebuah kecelakaan dan buru-buru mengikutinya. Seorang saudara magang senior berkata, Adik muda, kamu, kamu tidak perlu mengingatnya. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa bagi tentara, lain kali, mari kita menang kembali. Petik 2 Guhan menatapnya sekilas dan berkata, Kakak magang senior, menurutmu apakah aku punya kesempatan untuk memenangkannya? Kakak magang senior itu tersedak ketika mendengar itu. Dia sangat ingin mengatakan bisa, tapi dia tahu bahwa jika tidak ada yang terlalu tak terduga terjadi, Guhan mungkin tidak bisa mengejar Ye Yuan selama sisa hidupnya. Perbedaan di antara mereka sama sekali tidak bisa dibuat oleh kerja keras. Guhan tiba-tiba berbalik dan berkata kepada pria yang menggenggam pedang, Kakak senior tertua, harta berharga yang muncul kali ini, saya ingin pergi juga. Pria yang menggenggam pedang itu tidak terlalu terkejut dan berkata sambil tersenyum, saya tidak keberatan. Tapi, itu masih membutuhkan persetujuan guru. Petik 2 Guhan mengangguk, berbalik, dan pergi. Cek-cek, Penatua Ye adalah Penatua Ye, benar-benar terlalu mengesankan. Ya, anak itu pamer beberapa hari ini. Tidak hanya Penatua Ye membuatnya brutal hingga menangis, dia bahkan membuatnya mengakui kesalahannya dengan patuh. Artinya, saya yakin. Petik 2 Apapun jeniusnya, begitu mereka bertemu Penatua Ye, itu adalah tragedi. Haha, Penatua Ye hanyalah seorang pembunuh jenius. Di masa lalu, Song Ki yang seperti ini. Sekarang, Guhan ini juga seperti ini. Petik 2 Berita tentang Ye Yuan yang menyiksa Guhan hingga menangis membuat semua orang berbicara dengan penuh semangat. Mengobrak abrik Guhan berada dalam harapan semua orang. Namun mereka tidak pernah mengira bahwa Guhan benar-benar berinisiatif untuk mengakui kesalahan pada akhirnya, sikapnya yang tulus. Benar-benar seorang yang keras kepala dan jenius yang sulit diatur, ini hanya membuat rahang orang jatuh. Di gedung sudut, Ling Zikun akhirnya menghela nafas panjang dan berkata kepada Ruo Su, Oh, Ruo Su, sudah hampir waktunya. Kita juga harus membicarakan bisnis. Petik 2 Bab 1616 Siantian Divine Lord Mystic Sesepu, saya yakin bahwa berita kedatangan Ling Zikun, semua orang sudah mengetahuinya. Sebenarnya, tujuan sebenarnya untuk datang kali ini adalah mencari bantuan dari kami. Petik 2 Ruo Su berbicara dengan percaya diri dan ketenangan, memperkenalkan tujuan sebenarnya dari Ling Zikun yang datang kali ini, membuat semua sesepuh tampak tersentuh. Ternyata sungai kota Kekaisaran Abadi memiliki fenomena mendadak. Sangat mungkin bahwa harta yang berharga akan segera lahir. Tetapi tempat di mana fenomena itu terjadi berada di perbatasan dengan kota Kekaisaran Anggrek terkemuka. Fenomena ini jelas tidak bisa bersembunyi dari mata dan telinga ras iblis. Harta karun yang tepat yang mampu menyebabkan fenomena langit dan bumi, ras iblis secara alami akan menginginkannya juga. Sekarang, sudah ada sekelompok besar ahli berkumpul di tempat fenomena itu terjadi. Sungai Kota Kekaisaran Abadi khawatir bahwa satu batang kayu tidak dapat menopang bangunan yang terhuyum-huyum. Karenanya, mereka mencari bantuan dari kota-kota Kekaisaran sekitarnya. Rombongan Lingzikun justru datang ke Kota Kekaisaran Elang Surgawi untuk meminta bantuan. Dua Kota Kekaisaran adalah tetangga yang berdekatan. Jika sungai Kota Kekaisaran Abadi ingin mencari bantuan, mereka tentu saja harus mencari Kota Kekaisaran Elang Surgawi. Zengki Tua, masalah ini masih membutuhkan menara bela diri Anda untuk mengambil tindakan. Bagaimana menurut Anda? Ruo Su tanya Zengki. Zengki merenung sejenak dan berkata, masalah ini menyangkut ras iblis, secara alami kita harus membantu. Hanya saja, jika hanya ada satu harta berharga, apa yang harus dilakukan dengan kepemilikan akhir? Petik 2 Ruo Su berkata, masalah ini, saya sudah meminta Lingzikun. Dia berkata bahwa harta berharga diperoleh-oleh yang ditakdirkan. Selama itu tidak mendarat di tangan ras iblis, itu akan berhasil. Tapi mendengar makna Lingzikun, harta berharga ini sepertinya luar biasa. Itu mungkin menarik pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi Ras Iblis. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang tiba-tiba berubah. Begitu pembangkit tenaga alam Dewa Surgawi masuk, masalah ini akan menjadi sangat rumit. Zeng Ki memikirkannya dan berkata, masalah ini, sebaiknya orang tua ini mengambil tindakan secara pribadi. Dengan yang lain pergi, mereka mungkin tidak bisa mengendalikan pemandangan. Mengabaikan pembangkit tenaga ras iblis, hanya tanah di mana harta berharga akan lahir, kemungkinan akan sangat berbahaya juga. Petik 2 Tidak Mungkin Kepala Penatua Zeng, Anda adalah pemimpin menara bela diri. Bagaimana Anda bisa mengambil risiko secara pribadi? Petik 2 Iya, Kepala Tetua Zeng, kau adalah orang terkuat di menara bela diri. Jika Anda mengalami kecelakaan, apa yang akan kami lakukan? Petik 2 Saat Zeng Ki berkata ingin pergi, banyak sesepuh langsung menyatakan keberatan. Tetapi Zeng Ki melambaikan tangannya dan berkata, justru karena orang tua ini adalah yang terkuat sehingga saya secara pribadi harus pergi ke sana. Mendukung kota kekaisaran abadi sungai adalah satu hal, melihat apakah ada kesempatan untuk merebut harta berharga adalah hal lain. Lebih penting lagi, saya harus membawa orang-orang yang kembali. Masalah ini, tidak perlu mengatakan apa-apa, pikiran orang tua ini sudah bulat. Petik 2 Pada saat ini, para tetua menara pil dan menara bela diri semuanya hadir. Menara bela diri sedang melakukan ekspedisi, jadi menara pil secara alami harus memurnikan serangkaian pil obat juga. Ye Yuan memandang Zeng Ki, tatapannya mengungkapkan kekaguman. Ada yang tahu bahwa perjalanan ini berbahaya. Bahkan pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi mungkin khawatir. Merebut harta benda semacam ini, mungkin tidak semudah itu. Bahkan jika Zeng Ki pergi sendiri, juga tidak pasti apakah dia bisa kembali dengan selamat. Jelas, Zeng Ki tahu bahwa perjalanan ini berbahaya, itulah sebabnya dia secara pribadi, hanya berharap untuk membawa lebih banyak orang kembali. Usaha ini memenuhi Ye Yuan dengan penghormatan yang dalam. Saat ini, dia bisa dengan santai menunjuk seorang penatua untuk pergi, dan mungkin, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah katapun. Ruo Su juga tidak menyangka bahwa Zeng Ki sebenarnya sangat menentukan. Dia membuka mulutnya dan berkata, kakak, apakah kamu benar-benar telah memutuskan ini? Zeng Ki menganggup dan berkata, saudaraku Ruo Su, yang sedikit itu mengasingkan diri sepanjang tahun. Ketika lelaki tua ini tidak ada, kota kekaisaran Elang Surgawi akan dipercayakan kepada Anda. Petik 2 Ruo Su menghela nafas dan berkata, baiklah. Masalah ini, orang tua ini juga tidak bisa banyak membantu. Beberapa hari ini, orang tua ini akan mendesak para tetua menara pil untuk memperbaiki lebih banyak kumpulan pil obat. Petik 2 Zeng Ki menangkupkan tinjunya dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkan saudara Ruo Su. Setelah itu, Zeng Ki memilih 10 atau lebih penatua menara bela diri, diaken, dan pelindung. Orang-orang ini harus mengikutinya. Bahkan ketua-ketua secara pribadi pergi, mereka secara alami tidak punya alasan untuk menolak. Terlebih lagi, hal semacam ini, jika terjadi pada siapapun, mereka akan memiliki mentalitas meninggalkan hal-hal pada keberuntungan. Bagaimana jika harta berharga diperoleh oleh mereka? Baiklah, masalah ini sudah diputuskan, semua bubar, kata Ruo Su. Pada saat ini, Ye Yuan yang diam selama ini tiba-tiba angkat bicara, kepala tetua Zeng, aku juga ikut. Petik 2 Alis Ruo Su berkerut dan dia mencaci maki, kamu yang lebih tua, untuk apa kamu main-main. Saat Zeng Ki mendengar, dia juga menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu yang lebih tua, perjalanan ini terlalu berbahaya, bahkan orang tua ini tidak memiliki kepercayaan diri untuk keluar tanpa cedera. Sebaiknya kamu tidak pergi. Anda adalah harapan masa depan kota kekaisaran elang surgawi kami, tidak ada yang harus terjadi pada Anda. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, semuanya, tenanglah. Dengarkan aku sampai akhir. Petik 2 Saat dia berkata, dia melihat ke Ruo Su dan bertanya, kepala tetua Ruo Su, apakah Ling Sikun memberitahumu harta berharga apa yang muncul saat ini? Ruo Su tertegun dan menggelengkan kepalanya dan berkata, harta berharga itu belum lahir, bagaimana dia bisa tahu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika tebakanku benar, tempat di mana harta berharga itu dilahirkan kali ini pasti adalah iblis yang memanggil jurang alami di punggung bukit, kan? Ruo Su terkejut saat dia berkata, bagaimana kamu tahu? Spesifik lokasi tidak diungkapkan sebelumnya, tetapi kamu Yuan sebenarnya tahu lokasi kelahiran harta karun yang berharga, bagaimana mungkin ini tidak mengejutkannya? Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya pernah ke iblis yang memanggil punggung bukit sebelumnya, dan juga turun ke jurang alami sebelumnya, jadi saya masih agak akrab dengan tempat itu. Saya tahu bahwa Anda semua khawatir bahwa wilayah saya kurang. Tapi kali ini, bahkan jika alam seseorang sedang tinggi, kemungkinan besar akan sia-sia. Petik 2 Ketika sekelompok tetua mendengar kata-kata Ye Yuan, mereka sangat terkejut. Mereka juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar pergi ke sungai kota kekaisaran abadi sebelumnya, dan bahkan pergi ke jurang memanggil jurang alami sebelumnya. Alis zengki dirajut menjadi satu dan dia berkata kepada kamu Yuan, kamu yang lebih tua, kamu terus berbicara. Dia menyadari bahwa Ling Zikun mungkin menahan sesuatu, takut mereka tidak akan pergi, jadi dia tidak mengatakannya. Ye Yuan menganggup dan terus berkata. Sebenarnya, ketika Ye Yuan kembali dari perlombaan iblis saat itu, dia turun ke jurang alami sekali lagi. Dia bisa merasakan jurang alam yang luar biasa itu dan memiliki pola pikir yang ingin tahu, itulah mengapa dia turun untuk menyelidikinya. Tentu saja, orang lain juga bisa merasakannya. Hanya saja mereka tidak memiliki kemampuan untuk turun. Bahkan pembangkit tenaga listrik kerajaan dewa harus berhati-hati turun juga. Salah langkah dan itu adalah hasil dari hancur berkeping-keping. Seseorang harus tahu, semakin jauh jurang alami itu, semakin kuat medan kekuatannya. Ketika kamu Yuan baru saja menerobos ke alam dewa asal saat itu, dia bisa saja turun dan meredam kayu roh magnet asal dan menjelajahinya di sepanjang jalan. Pada saat itu, Ye Yuan tenggelam hampir 10.000 meter dan masih belum mencapai dasar. Namun saat itu, rasa tidak nyaman yang kuat datang dari bawah, membuat Ye Yuan tidak berani masuk lebih dalam lagi. Tetapi Ye Yuan juga merasa samar-samar ada aura kuat yang memancar dari bawah. Seolah-olah ada harta karun yang sedang mengandung. Tempat magis semacam ini melahirkan harta apapun juga hal yang sangat normal. Mendengar perkenalan Ruo Su tadi, Ye Yuan langsung menghubungkannya dengan jurang alam ini. Jika dugaan saya benar, harta berharga yang muncul kali ini mungkin harta mistik Tuan Surgawi Bawaan, atau bahkan mungkin harta mistik Dewa Surgawi Bawaan. Kamu kata-kata Ye Yuan sangat ingin mengejutkan orang sampai mati, memicu pertemuan para tetua sekaligus. Apa? Harta mistik Tuan Surgawi Bawaan? Petik 2. Dewaku Jangan bicara tentang harta mistik Dewa Surgawi Bawaan, bahkan harta mistik Dewa Surgawi Bawaan, pembangkit tenaga Dewa Surgawi juga tidak bisa menahan. Petik 2. Lingzikun ini tidak akan menipu kita, kan? Semua penatua mengungkapkan penampilan yang sungguh-sungguh, jelas sangat tersentuh oleh harta mistik Tuan Surgawi Bawaan ini. Bab 1617 Skor Lama Ruo Su dan Zheng Ki keduanya memiliki ekspresi heran. Harta mistik Tuan Surgawi Bawaan, istilah ini, sangat mengejutkan mereka. Ye Yuan hanya mendengar tanpa debu menyebutkan hal ini ketika dia terjun ke jurang alam juga. Tanpa debu diceritakan pada Ye Yuan saat itu, medan magnet asal di tempat ini begitu kuat. Harta mistik Tuan Surgawi Bawaan mungkin lahir jauh di dasar. Harta mistik Tuan Surgawi Bawaan dan harta mistik Tuan Surgawi halus setelah melahirkan, tingkat itu benar-benar berbeda. Meskipun harta mistik Tuan Dewa Langka, mencapai tingkat Ruo Su dan Zheng Ki, memilikinya bukanlah masalah. Tetapi harta mistik Tuan Surgawi Bawaan sangat langka sehingga mendengarnya membuat rambut seseorang berdiri tegak. Alasan mengapa itu disebut harta mistik Tuan Surgawi Bawaan secara alami karena itu dilakukan secara alami. Hanya saja kondisi pembentukannya sangat keras. Hanya di beberapa tempat yang sangat khusus, dapatkah inokulasi berhasil? Harta mistik Tuan Surgawi Bawaan, kekuatannya kewalahan peringkat yang sama harta karun Tuan Surgawi pasca kelahiran. Tidak hanya begitu, aspek paling berharga dari harta mistik Tuan Surgawi Bawaan adalah bahwa itu dipahami secara alami. Di dalamnya terkandung hukum Dao Surgawi. Begitu seniman bela diri menyempurnakan harta mistik Tuan Dewa Bawaan, mereka bisa menyatu dengan bagian dari kekuatan Dao Surgawi ini, membiarkan diri mereka menembus belenggu dari sana. Kepembangkit tenaga listrik Kerajaan Dewa, kemungkinan menerobos ke alam Dewa Surgawi juga akan sangat meningkat. Bagaimana mungkin harta karun ini tidak menggerakkan orang? Jika benda yang lahir kali ini adalah harta mistik Dewa Surgawi Bawaan, nilai itu tak terukur. Pembangkit tenaga alam Dewa Surgawi pasti akan beraksi tanpa penundaan. Kamu yang lebih tua, masalah ini adalah yang paling penting, kamu tidak dapat membuat lelucon. Zheng Ki menarik nafas dingin dan berkata pada Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bagaimana kamu bisa bercanda tentang masalah ini? Tapi apa yang ada di bawah jurang alami itu, ini tidak bisa kamu katakan dengan pasti juga. Tapi pasti sangat berbahaya. Selanjutnya, semakin jauh jurang alami itu, semakin kuat medan gaya. Alam seseorang juga akan ditekan secara drastis. Semakin tinggi alam, semakin tinggi penekanannya. Jika kepala penatua, Anda pergi, saya rasa paling banyak, Anda hanya dapat melepaskan kekuatan Tuan Surgawi Surga lapis ketiga. Petik 2 Mendengar ini, wajah semua orang berubah sedikit ketakutan. Ekspresi Zheng Ki menjadi serius. Berita yang kamu Yuan bawa ini sangat berguna baginya. Berita ini, mengetahui sebelumnya dan mempersiapkannya adalah dewa yang tahu berapa kali lebih baik daripada menit terakhir meraba-raba membutakan ketika saatnya tiba. Penindasan alam tidak ditargetkan pada mereka saja tetapi menargetkan semua orang. Begitu mereka siap, itulah yang mengambil inisiatif. Pada saat itu, berjuang untuk harta mistik Tuan Dewa Bawaan bukanlah hal yang mustahil. Sesepuh kamu, jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan, kita masih harus memikirkan masalah ini lebih lanjut dan berunding panjang lebar. Tapi, kamu masih tidak bisa pergi. Yang pergi kali ini pasti semua pembangkit tenaga listrik Kerajaan Dewa. Bahkan jika alam mereka ditekan, mereka juga bukan yang bisa Anda tangani. Selain itu, masih ada pembangkit tenaga Dewa Surgawi yang siap untuk pergi. Kata Zhengqi. Ruosu juga berkata, kakak, Zhengqi juga mengkhawatirkan keselamatanmu. Sebaiknya Anda tidak pergi dan ikut bersenang-senang. Petik 2. Sejak insiden Lingzikun, kesan Ruosu terhadap Yeyuan meningkat secara signifikan. Memikirkannya, untuk kota kekaisaran Elang Surgawi memiliki jenius seperti itu, sepertinya hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian. Lebih jauh, Yeyuan membalas rasa tidak berterima kasih dengan kebaikan, menjaga wajah Song Qiang, dan juga membiarkan dia melampiaskan keluhannya. Ini membuatnya jauh lebih senang di hatinya. Di masa lalu, dia berada di bawah obsesi, tampaknya bersusah payah untuk membelah rambut, menentang Yeyuan dalam segala hal. Sepertinya terlalu berlebihan. Ruosu tahu bahwa kebenciannya telah meluas karena orang lain, karena Suanyu, dan karena dia takut pada kamu Yuan. Tetapi Yeyuan berkata, Dua kepala tetua, baru-baru ini, saya mengalami hambatan dalam berkultivasi dan sulit untuk diselesaikan. Kali ini, saya bisa keluar dan jalan-jalan. Anda semua yakinlah, ini kamu masih memiliki beberapa cara, melindungi diri saya sendiri harus menjadi masalah. Selain itu, di punggungan yang disebut iblis di sana, saya pikir tidak ada yang lebih akrab dan lebih terbiasa daripada saya. Petik 2 Ketika Zhengqi melihat penampilan Yeyuan yang tenang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. Mendengar artinya dalam kata-kata Yeyuan, dia masih memiliki kartu truf yang cukup besar padanya. Zhengqi merenung sejenak dan akhirnya berkata, Baiklah, karena kamu yang lebih tua bersikeras pergi, Pergilah. Tetapi, begitu ada sesuatu yang salah, Anda harus segera melarikan diri. Anda tidak harus berusaha untuk lebih cemerlang dari orang lain. Petik 2 Datang ke punggungan memanggil iblis sekali lagi, Yeyuan juga tercengang dengan takjub oleh pemandangan di depan matanya. Sinar matahari cemerlang yang tak terhitung jumlahnya bersinar dari dalam jurang 100 ribu kaki, spektakuler untuk dilihat. Dari sangat jauh, Yeyuan merasakan medan magnet asal yang sangat kuat. Pembangkit tenaga alam penguasa surgawi yang lebih lemah bahkan tidak bisa terbang. Pada saat ini, iblis yang memanggil dua pantai rich sudah memiliki sejumlah besar pembangkit tenaga listrik yang berkumpul. Mereka praktis semua alam penguasa surgawi dan di atas pembangkit tenaga listrik. Mengabaikan sisi ras iblis, hanya sisi ras manusia, pembangkit tenaga listrik kerajaan dewa yang datang tidak kurang dari 100 orang. Di antara mereka ada bala bantuan yang diundang oleh sungai kota kekaisaran abadi, dan juga pembangkit tenaga listrik tertutup yang ditarik. Bagaimana, Yeyuan? Zengqi meminta kamu Yuan? Yeyuan mengamati sebentar dan berkata, medan gaya ini setidaknya lima kali dari aslinya. Lebih jauh, itu masih tumbuh lebih kuat terus-menerus. Saya tidak menyangka bahwa dalam waktu 100 tahun yang singkat, perubahan besar seperti itu benar-benar terjadi di tempat ini. Petik 2 Kalau begitu menurut dugaanmu, harta macam apa yang akan lahir kali ini? Kata Zengqi. Yeyuan merenung sejenak dan berkata dengan ekspresi serius, masih sulit untuk mengatakannya sekarang, tapi sepertinya, nilainya tidak akan terlalu rendah. Petik 2 Kedua orang itu sedang berbicara dengan suara rendah ketika tiba-tiba, sepasang kekasih berjalan melewati sisi ini. Haha, Zengqi, lama tidak bertemu, kamu sebenarnya belum mati. Suara yang menusuk telinga terdengar dari kejauhan. Wajah Zengqi menjadi hitam dan dia berkata dengan dingin, Gau Yuan, kamu belum mati, bagaimana orang tua ini berani mati? Yang memimpin adalah seorang lelaki tua agak gemuk yang terlihat sangat celaka. Tapi auranya sangat kuat, itu sebenarnya setara dengan kepala tetua Zengqi. Gau Yuan tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, bagaimana bisa lawan yang kalah berani mengatakan kata-kata berani. Hehe, jangan harap kali ini kamu berani datang sendiri. Kamu tidak harus seperti tuanmu yang sialan itu, yang mati di sini tanpa penjelasan apapun. Petik 2. Ekspresi Zengqi sangat jelek. Gau Yuan jelas bisa merasakan amarahnya, tapi dia dengan paksa menahannya. Gau Yuan, jangan sombong. Dendam tuan, aku akan mencarinya sendiri suatu hari nanti. Zengqi berkata dengan suara dingin. Setelah bertemu, pedang terhunus dan mereka siap untuk saling melompati tenggorokan. Gau Yuan tidak yakin dan bertanya kepada sesepuh di sampingnya, apa yang terjadi di sini. Sesepuh berkata, beberapa puluh ribu tahun yang lalu, kepala-kepala tetua lenyap di alam mistik. Tetapi dikatakan bahwa pada saat itu, kepala-kepala tetua awalnya tidak akan jatuh. Dia hanya mati karena jatuh ke dalam jebakan yang digali oleh Gau Yuan ini. Pada akhirnya, Gau Yuan ini lolos dengan selamat, sementara kepala ketua tetua meninggal di alam mistik. Kepala tetua kemudian membudidayakan dengan pahit, dan akhirnya menerobos untuk menjadi tuan surgawi surga sembilan lapis. Karena itu, dia pergi mencari Gau Yuan ini untuk membalas dendam. Yang tahu bahwa karena kesempatan beruntung yang diperoleh Gau Yuan di dalam alam mistik saat itu, dia benar-benar menyentuh ambang alam dewa surgawi, dan melangkah ke alam dewa surgawi setengah langkah. Ketua-ketua kembali dengan kekalahan dan hampir dibunuh oleh Gau Yuan. Jika bukan karena tuan kota secara pribadi mengambil tindakan, kepala tetua mungkin sudah binasa. Petik 2 Ye Yuan tidak berpikir bahwa sebenarnya masih ada begitu banyak liku-liku yang terlibat. Saat itu ketika dia membawa bulu dingin kembali, setelah bulu dingin mendengar berita kematian Wu Singtang, dia masih sedih untuk sementara waktu. Jelas, dia juga sangat menghargai muridnya ini. Bab 1618 Celaka Yang Malang Haha, mengapa saya tidak sombong? Harta berharga yang lahir kali ini mungkin menjadi titik balik bagi saya untuk menerobos ke alam dewa surgawi. Ketinggian yang tidak bisa dicapai olehmu dan tuanmu itu, aku mencapainya. Maukah Anda mengatakan saya harus senang dengan diri saya sendiri? Gau Yuan berkata dengan puas. Faktanya, dia masih satu generasi lebih tua dari Zengki. Menurut senioritas dan kekuatannya, dia seharusnya tidak datang ke tempat ini secara pribadi. Sekarang dia ada di sini, dia secara alami datang untuk kesempatan beruntung kali ini. Dia sudah setengah kaki melangkah ke alam dewa surgawi, tetapi dia terus gagal menerobos. Kesempatan yang sangat beruntung, dia secara alami tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Zengki marah padanya sampai wajahnya pucat, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun dia mengejar dari belakang, mengejar alam Gau Yuan, siapa yang bisa mengira bahwa dia mengandalkan kesempatan beruntung yang dia rencanakan dan untuk menyakiti tuannya. Pada akhirnya, dia benar-benar memiliki setengah kaki melangkah ke alam dewa surgawi. Bakat Zengki juga sangat luar biasa. Tetapi mengenai alam dewa surgawi, dia memiliki hati, tetapi kekuatannya kurang. Beberapa tahun ini, dia praktis menggunakan semua yang ada di gudang senjatanya dan juga tidak dapat menemukan kesempatan untuk menerobos ke alam dewa surgawi. Kamu secara alami memiliki kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan keberuntungan dan terobosan ke alam dewa surgawi. Tapi kamu juga memiliki kemungkinan mati di Vien Kaling Rich, menjadi tumpukan tanah kuning, Ye Yuan tiba-tiba angkat bicara. Wajah Gau Yuan jatuh, matanya menunjukkan cahaya pembunuh saat dia menatap Ye Yuan. Ye Yuan tidak takut dan bertemu dengan tatapan Gau Yuan. Dari mana pang ini berasal, para senior sedang berbicara, apakah ada hak bagimu untuk mengganggu? Petik 2. Tidak ada yang menyangka bahwa saat berbicara, Gau Yuan mengangkat tangannya dan itu adalah telapak tangan. Kekuatan telapak tangan yang kuat bergegas menuju Ye Yuan dengan kecepatan kilat. Telapak tangan ini terlalu mendadak. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya sama sekali, mengakibatkan semua orang tidak bereaksi. Suara seruan bisa terdengar di sekitar. Seolah-olah sudah melihat pemandangan Ye Yuan yang ditampar menjadi daging cincang dengan telapak tangan. Seberapa kuat telapak tangan dari pembangkit tenaga listrik dewa surgawi setengah langkah. Bahkan hanya serangan biasa juga bukan apa yang bisa dilawan oleh seniman bela diri asal dewa. Tapi adegan berikutnya membuat seruan semua orang menjadi bengong. Ledakan. Ledakan keras, pembangkit tenaga listrik surgawi tingkat pertama di samping Gao Yuan langsung terbang keluar. Orang itu jatuh ke tanah, seluruh orangnya sangat sengsara dan sebenarnya sudah dalam nafas sekarat. Wajah Gao Yuan tiba-tiba berubah dan dia berteriak kaget, hukum tata ruang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, oh, lumayan ya. Anda memiliki pengetahuan. Petik 2. Ekspresi Gao Yuan sangat buruk. Memancing pil obat, dia berkata kepada orang-orang di sampingnya dengan suara serius, biarkan dia meminumnya. Orang-orang di sampingnya tidak berani berlama-lama, buru-buru akan memberi makan pil obat ke pembangkit tenaga listrik surgawi lapis pertama yang tidak beruntung itu, yang terpelintir dalam kebingungan. Gao Yuan memandang Ye Yuan, cahaya dingin berkilauan. Dia menggertak Ye Yuan atas dasar yang masih muda sekarang, menentukan bahwa dia adalah murid junior Zeng Qi yang dibawa keluar kali ini untuk melihat dunia. Siapa yang menyangka bahwa pemuda ini sebenarnya sangat merepotkan dan benar-benar memahami hukum spasial? Kecakapan visual seperti apa yang dimiliki Gao Yuan. Dia melihat sekilas bahwa hukum spasial Ye Yuan bukanlah hal setengah matang, tetapi pemahaman yang sangat mendalam. Pukulan itu sebelumnya tampak sederhana, tetapi pada kenyataannya, Ye Yuan memanipulasi hukum spasial, melewati bola bali spasial yang sangat rumit, baru kemudian, mentransmisikan serangan itu ke orang malang itu. Tingkat sarana ini benar-benar tidak terbayangkan. Hukum spasial. Pemuda itu benar-benar tahu hukum spasial. Petik 2. Ya dewa, anak ini benar-benar memahami hukum spasial, dan dia hanya alam dewa asal. Kapan orang aneh seperti itu muncul di kota Kekaisaran Langit Surgawi? Mendengar hukum spasial, teriakan seru terdengar dari samping. Jenis hukum yang menentang surga ini, siapa yang tidak ingin memahaminya? Kecuali, biarkan orang berkultivasi dengan getir selama 10 ribu tahun dan mereka juga tidak bisa menemukan setitikpun. Meskipun pembangkit tenaga listrik Realm Lord Divine ini dapat menggunakan sebagian dari kekuatan spasial, mengenai hukum spasial, mereka masih hanya tahu sedikit pengetahuan yang dangkal. Tapi Ye Yuan hanyalah alam dewa asal dan bahkan belum membuka dunia kecilnya sendiri, dan sebenarnya sudah memahami hukum spasial. Sesaat, kecemburuan, iri hati, berbagai emosi, tercampur di udara. Saat Gao Yuan menyerang barusan, Zheng Ki ketakutan juga. Tapi Gao Yuan mengejutkannya, membuatnya terlambat untuk datang menyelamatkan. Tidak ada yang bisa mengira bahwa Ye Yuan telah lama dipersiapkan, memberinya dosis obatnya, melumpuhkan pembangkit tenaga listrik Realm Lord di sisi lain. Semua frustrasi barusan berubah menjadi kegembiraan terselubung. Ool Pang Gao Yuan, kamu membuat kesalahan penilaian kali ini. Ye Yuan bukan junior, dia adalah sesepuh kota kekaisaran langit surgawi saya. Dia masih memiliki kualifikasi untuk sedikit memarahimu, kata Zheng Ki dengan sinis. Ada gelombang seruan lagi. Ini masih pertama kalinya mereka mendengar bahwa alam dewa asal benar-benar bisa menjadi sesepuh kota kekaisaran. Tapi hanya berdasarkan hukum spasial ini, sepertinya sudah cukup juga. Dia hampir menembakkan satu tembakan surgawi tingkat pertama dengan satu gerakan. Meski ada kecurigaan oportunisme, tapi kalau orang lain siapa yang bisa melakukannya? Tatapan Gao Yuan sedingin es dan jelas memiliki niat membunuh yang T terhadap Ye Yuan. Dia berkata dengan suara dingin, bagus sekali, kalian semua membuat marah orang tua ini di sini. Maka kalian harus bersiap untuk menerima amukan orang tua ini. Petik 2. Saat berbicara, tekanan yang menakutkan langsung turun. Mereka yang sedikit lebih lemah praktis tidak bisa berdiri. Tekanan alam dewa surgawi setengah langkah terlalu kuat. Zheng Qi menunjukkan tatapan serius, diam-diam berpikir pada dirinya sendiri bahwa kekuatan orang tua ini tampaknya jauh lebih kuat lagi. Tapi Ye Yuan tenang menghadapi krisis, tampaknya tidak khawatir sama sekali. Pada saat ini, Ling Zikun tiba-tiba muncul dan berkata, Aduh, saudara Gao Yuan, karena wajah lelaki tua ini, Anda semua meletakkan keluhan pribadi Anda terlebih dahulu, oke. Di seberang, ras iblis itu melotot seperti harimau yang mengamuk. Jika kita memiliki perselisihan internal terlebih dahulu, siapa yang memiliki kesempatan beruntung besar kali ini akan sulit dikatakan. Petik 2. Ekspresi Gao Yuan berubah, auranya langsung menghilang. Dia mendengus dingin dan berkata, Ling Zikun, melihat wajahmu hari ini, aku akan mengampuni bocah ini dulu. Tapi setelah masalah ini, lelaki tua ini pasti akan mencari keadilan untuk murid di bawahku. Petik 2. Ling Zikun buru-buru berkata, Saudara Gao Yuan, tenanglah. Saudara Gao Yuan, tenanglah. Oh, benar, yang ini adalah Yan Zee yang ditempatkan di kota Tidrain. Dia lebih jelas tentang situasi di sekitar sini, biarkan dia memperkenalkannya dulu. Petik 2. Seorang pria parubaya muncul dari belakang Ling Zikun, membungkuk kepada Zheng Qi, Gao Yuan, dan yang lainnya, dan berkata, yang rendah ini, Yan Zee, menghormati yang mulia. Tiba-tiba, seseorang di belakang Yan Zee berteriak, Ye Ye Yuan. Kamu Ye Yuan. Petik 2. Tatapan Yan Zee berubah menjadi niat dan dia tidak bisa membantu menyapu Ye Yuan, segera merasa agak akrab. Tiba-tiba, dia juga tiba-tiba menyadari kebenaran dan berseru, Kamu. Kamu Ye Yuan. Ye Yuan sudah lama mengenali kedua orang ini. Salah satunya adalah Yan Zee yang pernah bertemu dengannya sebelumnya, yang lainnya adalah seorang kenalan lama, Ling Feng. Dia tidak menyangka bisa benar-benar bertemu dengan dua orang ini pada kesempatan seperti ini. Wajah Ling Zikun jatuh dan dia berkata sambil mendengus dingin, Apa Ye Yuan? Apa Ye Yuan bisa kalian panggil? Harus memanggil Tuan Ye Yuan atau Penatua Ye Yuan? Petik 2. Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Ling Feng tidak mengerti, tapi Yan Zee mengerti apa artinya menjadi Penatua. Berpikir saat itu, ketika dia melihat Ye Yuan, pihak lain masih hanyalah seorang anak kecil yang baru saja memasuki alam sekilas surga. Hanya 100 tahun berlalu, tapi Ye Yuan sebenarnya sudah menjadi sesepuh kota kekaisaran. Ini, ini terlalu fantastis, bukan? Bab 1619 manusia, musuh bersama. Udah semua teman lama, tidak perlu seperti ini. Panggil saja aku Ye Yuan. Ling Feng, lama tidak bertemu, kamu sepertinya melakukannya dengan cukup baik sekarang. Kata Ye Yuan sambil tersenyum. Ling Feng sangat terkejut. Hanya dalam beberapa ratus tahun, ranah Ye Yuan sebenarnya sudah tumbuh dari surga tahap awal saat itu menjadi dewa asal penyelesaian agung saat ini. Kecepatan kultivasi ini tidak terbayangkan. Eh elder kamu, T tidak sama sekali. Petik 2. Ling Feng juga kembali ke akal sehatnya dan segera menyadari bahwa identitas Ye Yuan saat ini sangat luar biasa. Bagaimana mungkin dia masih berani menyebut kamu Yuan sebagai saudara? Ye Yuan tersenyum dan tidak memaksakan sesuatu juga. Dia tahu bahwa sudah ada jurang yang tidak dapat diatasi antara dirinya dan Ling Feng. Membuat dia berbicara sejajar dengannya lagi kemungkinan sangat sulit. Pertumbuhannya pasti akan disertai dengan situasi seperti ini yang terjadi. Yan Zhe juga sangat terkejut di dalam hatinya. Saat itu, Ye Yuan masih terlihat seperti orang kecil di matanya. Dia tidak menyangka bahwa seratus tahun lebih dari tidak melihat, dia sudah menjadi sesepuh kota kekaisaran. Ini membuatnya agak tidak nyaman. Tetapi dia kembali sadar dengan sangat cepat dan berkata kepada Ling Feng, Ling Feng, kamu memahami bidang ini dengan sangat baik. Perkenalkan situasi iblis yang memanggil punggung bukit untuk berbagai raja kemudian. Petik 2. Ling Feng membungkuk dan berkata, Ya, Tuan Yan Zhe. Pada saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik kerajaan dewa berkumpul di sekitar, semua aura mereka mengejutkan. Menghadapi begitu banyak pembangkit tenaga listrik kerajaan dewa, kulit Ling Feng juga agak pucat. Untungnya, dia telah berada di medan perang selama bertahun-tahun dan juga orang yang penuh semangat dan vitalitas. Dia hampir tidak bisa menenangkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia mulai berbicara dengan semangat dan keyakinan, memperkenalkan medan dan fitur dari punggung bukit yang memanggil iblis, bahaya dari jurang alami, serta distribusi kekuatan ras iblis yang berlawanan. Ling Feng telah gagal di sini selama bertahun-tahun dan mengetahui hal-hal ini dengan sangat akrab. Sedangkan Yan Z ditarik ke satu sisi oleh Ling Zikun yang bertanya lirih, bagaimana kalian bisa tahu kamu Yuan? Menyebutkan hal ini, ekspresi Yan Z berubah ketakutan, dipenuhi dengan rasa hormat yang besar untuk Ye Yuan. Saat itu, jika bukan karena Ye Yuan, kota Tidrain akan lama dilanggar. Sekarang, tempat ini sepertinya sudah menjadi wilayah ras iblis. Ia menceritakan kejadian-kejadian saat itu, membuat Ling Zikun sangat kaget. Anak ini memang aneh, ketika di alam surga sekilas, dia bisa menantang tentara ras iblis sendirian. Prestasi seperti itu baginya sekarang, itu juga bukan hal yang aneh lagi, kata Ling Zikun sambil menghela nafas. Yan Z berkata dengan rasa ingin tahu, kepala tetua, ini Ye Yuan hanya di alam dewa asal penyelesaian agung. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, itu juga terbatas, bukan? Mengapa dia bisa menjadi penatua kota kekaisaran Elang Surgawi? Petik 2. Ling Zikun terkekeh dan berkata, kekuatan dao alkimia anak ini, bahkan kepala menara pil kota kekaisaran Elang Surgawi malu dengan inferioritasnya. Menurutmu dia bisa menjadi lebih tua atau tidak? Selain itu, dia bahkan memahami hukum tata ruang. Dia hanya orang aneh. Petik 2. Mata Yan Z terbuka lebar, dengan ekspresi tidak percaya. Meskipun dia menjaga perbatasan, apa yang ditandakan oleh kepala menara pil kota kekaisaran Elang Surgawi, dia sangat jelas. Ye Yuan hanyalah dewa asal muasal dan benar-benar bisa membuat kepala tetua dengan jujur mengakui kekalahan. Kekuatan seperti itu agak terlalu aneh, kan? Segera, Ling Feng memperkenalkan situasi umum di sisi ini. Semua orang juga memiliki pemahaman. Saat ini, harta karun yang berharga itu belum ada. Setelah semua orang memahami situasinya, mereka masing-masing menemukan tempat untuk menghemat kekuatan dan membangun energi. Tetapi Ye Yuan menarik Ling Feng ke satu sisi dan berbicara tentang masa lalu dengannya, dan memberinya beberapa pil dewa peringkat dua. Bakat Ling Feng cukup bagus. Dia jelas sudah melihat sekilas surga tingkat menengah. Ketika dia melihat pil obat yang kamu Yuan berikan, dia terkejut sampai rahangnya menyentuh tanah. Dia menyadari bahwa selama dia memiliki pil obat ini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menerobos ke alam dewa asal. Apa yang kamu Yuan tinggalkan untuknya adalah pil obat tingkat dewa. Dalam beberapa hari berikutnya, semua orang diam-diam menunggu hari harta karun yang berharga itu muncul. Pada hari ini, cahaya naik ke langit di punggung bukit yang disebut iblis, menyelaukan hingga ekstrim, memberi orang rasa sok yang kuat. Ini, aura yang sangat kuat, ini adalah aura hukum Dao yang agung. Petik 2. Harta berharga itu akhirnya lahir. Hanya berdasarkan aura ini, itu benar-benar harta karun yang langka. Petik 2. Terlalu kuat, tidak heran semua orang mengatakan bahwa bahkan pembangkit tenaga dewa surgawi akan dipindahkan. Harta karun ini, saya harus mendapatkannya. Petik 2. Merasakan kekuatan harta karun itu, semua orang sangat kuat. Semua orang berteriak ke tepi tebing dan melihat ke bawah. Harta karun itu sudah lahir. Semuanya, cepat turun. Petik 2. Seseorang berseru dan melompat ke parit alami. Dengan orang pertama yang memimpin, seseorang segera mengikuti. Cukup banyak pembudidaya keliling yang takut orang-orang mengambil inisiatif dan juga melompat turun setelahnya. Ark! Tapi dengan lompatan ini, langsung ada seseorang yang menemukan sesuatu yang salah. Orang-orang itu tiba-tiba kehilangan pusat gravitasinya dan benar-benar jatuh ke jurang seratus ribu kaki. Teriakan datang, membuat semua orang panik. Seseorang harus tahu, ini semua adalah pembangkit tenaga listrik kerajaan dewa, mampu terbang di udara. Mereka sebenarnya tidak dapat menahan medan magnet asal di dalam jurang alam. Seseorang berseru, semua orang jangan melompat. Medan magnet asal ini terlalu kuat, tidak ada cara untuk terbang di udara. Petik 2. Wajah mereka menunjukkan ekspresi putus asa. Apakah ini akan kembali dengan tangan kosong setelah memasuki Gunung Harta Karun? Kelompok kota Kekaisaran Elang Surgawi juga datang ke tepi jurang saat ini. Ye Yuan menemukan bahwa medan magnet asal saat ini lebih dari selusin kali lebih kuat dari aslinya. Gravitasi yang begitu mengerikan, bahkan pembangkit tenaga listrik kerajaan dewa merasa sulit untuk mengendalikan diri mereka sendiri juga. Dan dia tahu bahwa semakin jauh ke bawah, semakin kuat medan kekuatannya. Jatuh hanya memiliki hasil hancur berkeping-keping. Ye Yuan, ini, apa yang harus dilakukan di sini? Zheng Ki tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kita masing-masing hanya dapat menampilkan kemampuan sihir kita. Menurut perkiraan saya, para dewa surgawi lapis ke-7 harus bisa turun sendiri. Dewa surgawi surga 9 lapis secara kasar dapat menjatuhkan 2 atau 3 orang. Petik 2. Zheng Ki berkata dengan heran, medan gaya ini sebenarnya sangat kuat. Ye Yuan menganggup dan berkata, hanya kuat, tidak lemah. Seberapa kuat medan gaya di bawah ini, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti juga. Mungkin ketika para dewa surga berlapis ke-7 turun, mereka juga harus menderita kerugian besar. Petik 2. Mendesis. Orang-orang elang surgawi menarik nafas dingin. Kekuatan medan gaya ini juga terlalu besar. Intinya adalah bahwa turun sama sekali tidak memiliki cara untuk menggunakan tipu daya. Hanya dengan mengandalkan kekuatan dunia dari pusat kekuatan alam penguasa surgawi, dengan paksa membebaskan dari kendala medan kekuatan, seseorang dapat menstabilkan sosok mereka dari sana. Semua orang juga tidak menyangka bahwa situasi seperti itu akan benar-benar terjadi. Ini, bukankah ini berarti hanya 4 atau 5 dari kita yang bisa jatuh? Zheng Ki berkata tanpa daya. Semua orang terlihat kecewa, tidak bisa turun berarti mereka melewati kesempatan beruntung kali ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, itu berbicara tentang orang lain. Kita secara alami semua akan turun. Petik 2. Lingzi Kun tiba-tiba mendekat dan bertanya pada Ye Yuan, bahwa, kamu yang lebih tua, kamu tahu hukum tata ruang. Apakah kamu mampu menjatuhkan orang? Kata-katanya segera menarik perhatian banyak orang, bergeser satu demi satu. Kamu yang lebih tua, turunkan kami. Ya, mencapai ke bawah, kita mungkin menghadapi ancaman ras iblis. Satu orang lagi, satu porsi kekuatan lagi. Petik 2. Kamu yang lebih tua, kita harus bersatu melawan orang luar sekarang, bukankah begitu? Semua pembangkit tenaga listrik alam penguasa surgawi itu semua memandang Ye Yuan dengan penuh semangat, takut dia akan menolak. Tapi saat ini, Gao Yuan tiba-tiba mendengus dingin dan berkata, semua sangat tunduk dan lemah lembut untuk apa. Jika dia berani untuk tidak setuju, itu menjadi musuh bersama bagi semua manusia. Petik 2. Bab 1620 banding 1620 Saat kata-kata ini keluar, pemandangan menjadi sunyi. Tapi segera, seseorang maju untuk setuju. Ya, kita semua membantu kota kekaisaran sungai yang abadi. Hak apa yang dia miliki untuk tidak menjatuhkan kita? Petik 2. Kami sedang berjuang untuk umat manusia sekarang. Jika dia tidak membawa kita, itu meningkatkan kecaman universal. Petik 2. Ras iblis melotot seperti harimau yang mengamuk, setiap tambahan orang yang kita miliki, itu adalah bagian kekuatan tambahan. Jika dia tidak menjatuhkan semua orang karena sedikit motif egois, itu terlalu di bawah penghinaan. Petik 2. Orang-orang ini tiba-tiba menemukan bahwa Gau Yuan memperjuangkan alasan yang sangat bagus untuk mereka. Karenanya, mereka mulai menyetujui satu per satu. Pada saat ini, masing-masing dan setiap dari mereka adalah benar dan menakjubkan, seolah-olah mereka menjelma menjadi pembawa pesan keadilan, tampaknya semuanya menjadi pahlawan umat manusia. Mereka semua percaya bahwa di bawah tekanan semacam ini, lupakan Gau Yuan, bahkan kota kekaisaran Elang Surgawi juga akan menekan Gau Yuan dan memaksanya untuk menyerah. Tidak ada kota kekaisaran yang berani menanggung kejahatan seperti itu. Benar saja, wajah Zhengqi berubah beberapa kali. Dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana mulai berbicara. Sebaliknya, ada seorang penatua yang tidak bisa menahan diri dan berkata, tetua kamu, mengapa tidak? Bawa saja mereka, ini, ini bukan lelucon. Petik 2. Ya, kamu yang lebih tua, kejahatan ini, kota kekaisaran Elang Surgawi kita tidak tahan. Gau Yuan menyaksikan adegannya, mencibir dalam hatinya tanpa akhir. Buat dia datang dan mohon Yuan. Tidak ada kesempatan. Dia diam-diam senang dengan dirinya sendiri di dalam hatinya. Saya hanya menggunakan sedikit trik. Pada akhirnya, bukankah Anda masih harus tunduk dengan patuh? Ye Yuan tetap diam sepanjang waktu, diam-diam menyaksikan orang-orang ini tampil. Mereka semua sepertinya ada di sini untuk membantu sungai kota kekaisaran abadi melawan ras iblis, tapi sebenarnya, mereka semua di sini untuk memancing di air berlumpur. Titik ini, Ye Yuan sudah lama sadar. Orang-orang ini berada dalam keadaan terpecah-pecah, mereka sama sekali tidak bersatu seperti ras iblis. Benar-benar menghadapi ras iblis, mereka mungkin melakukan sesuatu. Setelah beberapa saat, ketika suara-suara di sekitarnya berangsur-angsur menjadi lebih tenang, baru kemudian Ye Yuan meluangkan waktu untuk berkata, semua selesai postur. Wajah semua orang menjadi tercekik ketika mereka mendengar ini. Kemudian mereka mendengar Ye Yuan perlahan berkata, Men, sepertinya kamu sudah selesai postur. Lalu izinkan saya mengucapkan beberapa patah kata. Pertama, jangan mengambil tujuan benar umat manusia untuk datang dan menekan tuan kecil ini. Hal-hal yang telah dilakukan tuan kecil ini untuk umat manusia, kalian semua bahkan tidak bisa mengejar dengan mencambuk kudamu. Kedua, jangan berharap untuk menggunakan kota kerajaan elang surgawi untuk datang dan menekan saya. Amarah saya tidak terlalu baik. Jika benar-benar mendorong saya ke sudut, saya akan mundur dari kota kekaisaran elang surgawi sekarang. Tidak ada di antara kalian yang berpikir untuk jatuh. Petik 2. Gao Yuan tersenyum dingin ketika mendengar itu dan berkata, tanpa perlindungan kota kekaisaran elang surgawi, apakah kamu pikir kamu bisa keluar dari sini? Ye Yuan menatapnya sekilas dan berkata dengan dingin, hal yang lama, tuan kecil ini, saya, tidak akan menjatuhkan orang-orangmu hari ini. Ayo gigit aku jika kamu memiliki kemampuan. Petik 2. Wajah Gao Yuan jatuh dan dia berkata, nak, kamu benar-benar menganggapnya karena orang tua ini tidak berani menyentuhmu. Ye Yuan tidak memiliki rasa takut sedikitpun dan berkata dengan penuh kebencian, Anda bebas untuk datang dan mencobanya. Ling Zikun melihat situasi yang kurang baik dan buru-buru menjadi mediator. Jika benar-benar jatuh, orang yang menderita kerugian tetaplah mereka, sungai kota kekaisaran abadi. Ya ampun, untuk semua orang yang bisa datang ke punggung bukit panggilan iblis, itu memberi sungai saya wajah kota kekaisaran abadi. Saudara Gao Yuan, adik laki-laki kamu, mari kita semua mendidih dulu, oke. Ling Zikun berkata, Ye Yuan juga tidak mempedulikan dan melanjutkan, berkata, Ketiga, Tuan kecil ini, saya, dapat dibujuk dengan alasan, tetapi tidak takut dengan kekerasan. Barusan, mereka yang menggunakan alasan benar umat manusia untuk datang dan menekan saya, masing-masing dan setiap dari Anda, saya telah mengingatnya. Kalau kalian mau turun, bisa. Setiap orang, satu miliar batu esensi surgawi. Tidak kurang satu pun. Jangan bilang kalau kalian semua tidak bisa mengeluarkannya, dan juga jangan berpikir tentang tawar-menawar, Tuan kecil ini bukanlah anak berumur tiga tahun. Selebihnya, saya bisa menurunkan kalian secara gratis. Petik 2. Orang-orang yang sebelumnya setuju dengan Gao Yuan segera merasa tidak nyaman seperti makan lalat. Harga satu kalimat satu miliar batu esensi surgawi. Namun, Gao Yuan, Ling Zikun, Zheng Qi, dan sejenisnya, semuanya sangat terkejut di dalam hati mereka. Mereka semua adalah tokoh tingkat tinggi yang memegang otoritas, mereka adalah yang paling mahir dalam strategi semacam ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menyelesaikan semua kecanggungan sebelumnya dengan dorongan tai chi yang indah. Dia melampiaskan amarahnya, dan juga membawa orang-orang pergi, dan bahkan melakukan pembunuhan besar-besaran. Ini, benar-benar menakjubkan. Ingin pergi? Bisa, tapi bayar. Sebenarnya, orang-orang yang setuju dengan Gao Yuan barusan sebagian besar adalah pembangkit tenaga listrik dewa tingkat menengah. Kekuatan mereka tidak cukup untuk turun, tetapi mereka juga menginginkan wajah, dan juga ingin menjilat dengan Gao Yuan, pembangkit tenaga listrik dewa langit setengah langkah ini. Itulah mengapa mereka mengucapkan kata-kata seperti itu. Sementara para seniman bela diri alam penguasa dewa tahap awal yang sedikit lebih lemah sebagian besar tidak membuat suara. Meskipun kekuatan Ye Yuan lemah, dia adalah sesepuh sejati. Dengan status mereka, mereka tidak bisa menyinggung sama sekali. Mereka secara alami tidak berani berbicara. Pada saat ini, masing-masing dari mereka sangat bersuka cita. Untungnya, mereka tidak melempar batu ke sumur sekarang. Kau menginjakku dan masih ingin membuatku menjatuhkanmu. Bagaimana kamu Yuan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Tidak sekarat, saya juga harus membuat Anda kehilangan lapisan kulit. Ye Yuan mengucapkan satu miliar angka ini, tentu saja dia memiliki skor di hatinya. Pusat kekuatan alam penguasa dewa tingkat menengah ini, sebagian besar adalah pembangkit tenaga listrik beberapa keluarga besar kota kekaisaran, status mereka luar biasa. Mereka secara alami jauh lebih kaya dibandingkan dengan para pembudidaya keliling itu. Satu miliar jumlah ini, mereka pasti bisa mengeluarkannya. Tapi itu pasti akan membuat mereka kehilangan selapis kulit. Mengapa? Tidak ada yang mau turun. Kepala penatua ling, bukannya aku tidak memberi muka, itu karena mereka sendiri tidak ingin turun. Mereka yang tidak postur sebelumnya, semua berdiri di sisi ini. Aku akan segera memberimu semua, kata Ye Yuan dingin. Saat suaranya memudar, sekelompok besar orang bergegas ke sisi ini, karena takut tertinggal. Tak lama kemudian, hampir seratus orang berdiri di belakang Ye Yuan. Orang-orang yang angkat bicara untuk memeras Ye Yuan hanyalah minoritas. Pada saat ini, mereka berdiri di atas angin seperti bunga-bunga yang bergoyang sendirian, sangat kesepian. Saat berbicara, ledakan hukum spasial melonjak. Ye Yuan benar-benar akan langsung menjatuhkan orang-orang ini. Bagaimana mungkin orang-orang itu masih menunggu? Mereka segera mengendur. Kamu yang lebih tua, satu miliar, saya bayar. Barusan, aku baru saja menyinggungmu. Saya benar-benar menyesal tentang itu. Petik dua. Sebuah pembangkit tenaga listrik surgawi berlapis ke enam berlari terburu-buru dan mengisi cincin penyimpanan memegang batu esensi surgawi ke tangan Ye Yuan. Ye Yuan menimbang cincin penyimpanan dan berkata sambil tersenyum, Men, semuanya bisa diatur jika ada uang. Pergi ke sisi itu. Satu miliar batu esensi surgawi untuk membeli kesempatan beruntung, Anda tidak akan rugi. Hu hu. Petik dua. Orang itu mirip dengan diberikan amnesti, buru-buru berdiri di belakang Ye Yuan. Dengan seseorang yang memimpin, bagaimana mungkin yang lain masih bisa menahannya. Semua menyerahkan batu esensi surgawi ke tangan Ye Yuan dengan tergesa-gesa, takut Ye Yuan akan menarik kembali kata-katanya. Zheng Ki sudah lama tercengang di sisi Ye Yuan. Dalam waktu singkat ini, kamu Yuan sudah mengumpulkan lebih dari sepuluh miliar batu esensi surgawi. Ini, ini hanya membuka tambang batu esensi surgawi. Apakah menghasilkan uang begitu mudah? Berbeda dengan Zheng Ki, ekspresi Gao Yuan sangat jelek hingga ekstrim. Hahet Elder, apa yang harus kita lakukan? Bawahan Gao Yuan bertanya dengan lemah. Jelas, mereka juga cemas. Ekspresi Gao Yuan berkedip tanpa henti. Langkah Ye Yuan benar-benar menghalanginya, membuatnya sangat malu. Sekarang, kota kekaisaran yang paling damai telah diisolasi. Gao Yuan mengertakkan gigi dan berkata, pergi. Pusat kekuatan kota kekaisaran yang paling perdamaian mirip dengan diberikan amnesti, menuju ke sisi Ye Yuan satu demi satu, ingin membayar batu esensi surgawi. Namun Ye Yuan tidak menerimanya dan berkata dengan dingin kepada Gao Yuan, Pak tua Gao, kalau anak buahmu mau turun, bisa juga. Tapi, bukan harga ini. Petik 2. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.